Ayo Pandu Gaming Manusia salju gendut terus berlari. Dan sekarang kita akan melaju guys. Apakah kita bisa finish 2 kali? Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game Balapan Roket. Ini seru banget gamenya. Dimana kita akan berlomba mengelilingi galaksi menggunakan roket. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini. Ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Let's go like sampai 10 ribu like lebih. Karena like dan subscribe itu gratis coy. Ayo Pak Unat, kita mulai permainannya. Roketnya udah muncul tempat buruan ya Pak Unat. Kita naik roket. Ini dia guys. Pak Unat. Pak Unat. Iya Pak Unat encok. Kocaknya mana ceritanya. Bayangkan baru aja mau landing gitu kan. Iya. Udah ketinggalan. Kita udah ketinggalan. Oh tapi masih bisa guys ya. Ini dia. Taduh bang roketnya. Wih. Itu dia Pak Unat. No. Pak Unat kenceng banget coy. No Pak Unat. Pak Unat yang encok. Pandu Gaming yang terlambat. Dan game ini mirip banget seperti game simulator yang lainnya. Yang kita lari-lari. Tapi ini bedanya. Kita pergi ke atas guys ya. Mengelilingi galaksi coy. Disana ada bumi. Jadi pada gaming tadi itu bukan di... Bentar lu itu bumi. Dan sana bumi lagi guys ya. Mungkin itu adalah bumi 2.0 coy. Dan disitu ada roket juga. Bye-bye roket. Kita meluncur terus. Dan Pandu Gaming sampai dimana tadi ya. Gak sempat baca. Kita lihat dulu. Ya ampun ketutupan sama player lain dong. Gak apa-apa kita lambat-lambat dulu guys ya. Episode kemarin Pandu Gaming menjadi top global. Gara-gara menghabiskan 1.200 Robux ya. Kalian harus nonton video itu guys. Dan episode kali ini. Kita akan membuang-buang Robux kita lagi. Demi untuk menjadi pembalap roket tercepat di dunia. Dan disini waktunya 27 detik lagi guys ya. Jadi disini ada gambar-gambarnya. Disini ada table perjalanan kita. Bisa dihilangkan menggunakan UI yang ada di sebelah kiri atas ini. Kalau kita pencet langsung hilang. Wow. Itu siapa tadi? Cepat banget kocak. Membuat Pandu Gaming iri. Ayo Pandu Gaming terus terbang. Dan permainannya berakhir guys. Guys asli game ini seru banget. Apa Pandu Pandu tadi? Encok yang bener aja ya Pak. Encok saat balapan. Waduh ngeri banget guys ya. Bayangkan aja Pandu melayang-layang di galaksi. Karena Encok Pandu gak bisa ngapa-ngapain kalau Encok coy. Dan mereka semua udah bersiap. Tapi kita kayaknya jangan dulu deh Pak. Disini ada 1.000 like pad. Oh ini gratis kayaknya. Nah bener banget kita mendapatkannya. Dan disini ada pad spesial 5.000 like. Kita mendapatkannya guys. Ayo Pak langsung dipakai Pak. Gini dong ada gratisannya. Ya mereka udah berangkat tuh. Biarin aja deh. Dan disini juga ada Lucky Rollet. Kita akan coba spin. Dan disini Pandu Gaming dapet gratisan 2 ya. Pandu Gaming dapet apa nih coy? Kita coba spin lagi. Dapet dual. Apa nih Pandu Gaming masih belum paham guys? Kalau kalian tau silahkan kalian komen di bawah ya. 7, 6, 5, 4, 3, 4. 2, 1. Pandu Gaming dapet spin gratis lagi. Banyak banget gratisannya. Nah dapat klik 1 lagi. Ini apa lagi guys ya? Kalau kalian tau silahkan kalian komen di bawah. Dan masih ada 3 gratisan lagi guys. Disini ada item. Klik power start. Oh ini yang kita dapatkan tadi guys ya. Ini bisa di use gitu. Ini sepertinya boostnya. Dan disini ada roket. Oh roketnya bisa di upgrade. Dan kita membutuhkan 20 bintang. Gak cukup nih bintangnya Pandu Gaming. Disini juga ada spesial roket model. Model. Wow. Keren-keren guys. Oh my god. Yang ini lebih keren lagi nih. Kira-kira Pandu Gaming beli yang mana nih? Harganya semua sama. Pahunet ya. Dan disini juga ada versi mobil. Apa? Pahunet pengen yang ini? Ini versi gitar roketnya koca. Tapi keren juga sih. Pahunet akan membelinya. Wah Pandu Gaming suka nih. Bagi-bagi dong Robuxnya. Miliknya Pandu Gaming. Dan sisa 1.500 Robuxnya Pandu Gaming. Oke kita akan melakukan persiapan untuk melakukan balapan roket. Dan wow. 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 Ternyata Pahunet beneran guys ya. Membeli roket gitar. Wah semangat pak. Dan ini dia. Wow. Kenceng banget roketnya Pahunet. Kocak sebel banget. Pahunet. Tungguin cucumu pak. Pahunet udah duluan guys ya. Gak nungguin lagi Pandu Gaming. Sebel banget coy. Oke gak apa-apa guys. Kita harus tetap berjuang. Walaupun gak menggunakan Robux. Pahunet udah jauh banget. Udah mau sampai di Uranus aja ya tuh Pahunet. Ayo roket. Gaspol. Disini kecepatannya Pandu Gaming 570 coy. Melaju terus. Pahunet udah sampai di Uranus. Sedikit lagi Pandu Gaming juga akan sampai di Uranus guys ya. Ayo Pandu Gaming. Let's go. Terbang. Wah keren banget. Ayo sedikit lagi area hijau ada. Pandu Gaming sampai di Uranus. Dan disitu ada planet cincin. Itu namanya apa guys ya. Ayo tebak. Silahkan klik komen di bawah. Kita akan terus terbang untuk mencari Adudu guys. Nanti kita akan balapan bareng Adudu dan prop juga ya. Apakah Pandu Gaming akan sampai di planet yang baru. Please. Please. Dikit lagi. Dikit lagi. Apalagi tinggal itu loh. Ya ampun. Waktunya udah berakhir. Apa Pahunet. Roketnya Pahunet. Keren banget. Iya iya keren. Gak usah sombong. Kocak sombong banget. Mentah-mentah roketnya keren guys ya. Katanya yeay Pandu Gaming. Roketnya Pahunet keren. Iya Pak keren. Oke kita dapat pet. Kita akan coba beli pet dulu guys ya. Harganya 5 bintang nih. Ini murah guys. Dan boom. Oke apakah Pandu Gaming dapat yang bagus tadi. Dan sekarang kita akan coba klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik lagi guys. Soalnya kita membutuhkan klikan. Agar kecepatan kita bertambah guys ya. Nah kecepatannya Pandu Gaming hanya 397 aja nih. Nah ini dia pet-pet yang kita dapatkan tadi. Ternyata gak terlalu kuat guys. Ini kekuatannya hanya 40, 60, dan 20 ya. Yang Pandu Gaming dapatkan gratis 100 dan 150 coy. Yang pedang ini yang lebih kuat rupanya. Oke sekarang kita akan melaju terus untuk mengejar Pahunet Gaming. Dan Pandu Gaming hanya sampai di Uranus saja. Waktunya udah berakhir. Kecepatannya Pandu Gaming juga tadi gak terlalu cepat guys ya. Soalnya Pandu Gaming lambat untuk ngekliknya coy. Oke mungkin sekarang saatnya Pahunet kekuatan Game Pass. Kita akan membeli 10.000 bintang. Apakah buksinya Pandu itu udah habis. Lagian sih Pandu langsung beli roket. Nah Pandu Gaming akan beli. Dan Pandu Gaming mendapatkan 10.000 bintang guys. Dan berikutnya Pandu Gaming akan membeli juga roket. Apakah ini guys keren gak sih ini? Pandu Gaming suka yang mobil ini coy. Mobil atau ini. Kayaknya yang ini aja deh guys. Soalnya ini keren banget. Inilah goten. Oh ini tangan dewa gitu. Oh ya bener banget coy. Bentuknya seperti tangan. Yang ini atau yang ini ya. Yang mana nih? Pandu Gaming bingung banget coy. Sepertinya Pandu Gaming akan membeli mobil aja deh guys. Soalnya Pandu Gaming suka banget bentuknya coy. Kalau ini keren sih. Kelihatan besar. Tapi bentuknya kotak. Dan ini juga besar. Tapi tiba-tiba jadi kecil miliknya Pak Unet guys. Ya oke Pandu Gaming udah menggunakan mobil roketnya. Gimana nih Pak? Iri bilang mus. Dan Pandu Gaming udah menghabiskan seribu robux lebih kocak gaming. Dan sekarang kita akan coba membeli pet yang kuat. Yang mana ya pet yang kuat? Sombongin dulu sama Pak Unet. Oke seperti kita akan membeli pet yang harganya 10 ribu bintang ini guys. Oh my mom. Langsung habis nih bintangnya Pandu Gaming. Oke kita langsung beli. Bentar lu kenapa? Kakak gak bisa kocak. Ayolah kebeli. Kok gak bisa? Oh roket kita harus level 7. Bener-bener dah. Harus di upgrade-upgrade dulu rupanya ya. Upgrade roket. Nah ini dia guys. Oke kalau gitu sekarang kita langsung upgrade. Kita upgrade lagi. Jadi level 2. Level 3. Level 4. Oh udah level 5 rupanya. Dan level 6. Dan ini dia level 7. Bintangnya Pandu Gaming tersisa 3 ribu doang. Ya ampun. Bener-bener dah. Kesalahan ya Pak. Sangat Pandu Gaming. Oke kali gitu Pandu Gaming akan coba membeli 2 ribu bintang guys. Ini dia. Boom. Dapat pet baru. Dan selanjutnya kita akan membeli pet yang 800 bintang. Oh ya bentar loh Pandu Gaming kan punya item nih. Disini ada klik race. Ada lucky gak ya? Kayaknya gak ada. Disini juga ada spinnya. Kita akan coba spin. Boom. Dapat dual. Ayo kita spin lagi. Boom. Dapat ice shell. Ini apa lagi? Dapat gaming kurampam. Ternyata disini gak ada lucky gitu guys ya. Oke kita langsung beli aja petnya. Boom. Dapat yang warna merah 37%. Lumayan. Daripada dapet 30. Ya kira ini 57%. Jadi sama aja aduh. Ini common berarti guys ya. Oke sekarang item kita. Kita akan use semuanya. Use semuanya. Dan ternyata kalau kita ningkatin level klik kita itu akan bertambah guys ya. Jadi sekali klik sekarang. Sama aja 8 kali klik guys. Kalian lihat pet-petnya Pandu Gaming. Oh my mom. 960 energi dan 480 energi guys ya. Gak sia-sia nih. 1000 Robuxnya Pandu Gaming habis. Dan ini dia. Roket mobil balapnya Pandu Gaming. Wow. Kenceng banget coy. Bye bye paunat. Pandu Gaming paling depan. Pandu Gaming memimpin. Mobil roket masa depan. Keren banget. Ini dia mobil roket Tesla guys ya. Oke kita terus melaju guys. Tidak ada yang bisa mengalahkan Pandu Gaming. Oh my mom. Oh my mom. Oh my mom. Pandu Gaming udah sampai di ekstra solar guys ya. Ini dia ekstra solarnya. Dan sebentar lagi kita akan sampai di galaksi guys. Kita akan keluar dari Bima Sakti. Wow. Pandu Gaming memimpin. Pandu di mana pa? Mana roket gitarnya Pandu yang katanya keren. Bye bye. Pandu Gaming terbang. Dan itu apa tadi ya? Ada Pandu Gaming lewatkan tadi guys. Selanjutnya Pandu Gaming akan sampai. Wow. Itu apaan lubang hitam kah? Kita sekarang sampai di Andromeda guys ya. Terus melaju. Hurray. The power of Game Pass guys. Oh my mom. Dan itu dia Black Hole-nya. Besar banget Black Hole-nya. Dan Pandu Gaming sampai di Depth Space guys ya. Oke. Pandu Gaming gak tau Depth Space ini apaan. Apakah bagian luar angkasa yang paling jauh. Kita terus terbang. Ngeput. Kenceng banget coy. Kita akan bertemu alien kayaknya ya. Bertemu Aduh Duda. Ngeprobe guys ya. Ya. Belum sampai di Gars Finis Pandu Gaming. Hanya sampai di tengah doang coy. Oke. Disini ada Spin lagi. Kita akan puter guys. Pandu Gaming dapat klik lagi. Ayo Pandu. Kita mulai ngeklik lagi pak. Itu dia roketnya Pandu. Roket Glitter guys ya. Kata Pandu. Roket Metal. Mantap pak. Hanya kita berdua sepertinya. Yang roket Game Pass guys ya. Yang lainnya biasa aja. Ini dia. 3, 2, 1. Boom. Dan cepatannya Pandu Gaming. 5.515 coy. Tidak ada yang bisa selaju Pandu Gaming. Ini dia Uranus. Dan Pandu Gaming akan sampai di Halay. Berikutnya ada Neptunus. Langsung tembus semuanya. Ayo. Dimana kalian? Ketinggalan mulu mereka. Kita melaju terus aja guys. Dan kalian komen di bawah guys ya. Cita-cita kalian apa-apa. Apakah ada yang pengen jadi astronot juga? Komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Nanti Pandu Gaming aminin. Ayo semuanya. Yang cita-cita menjadi astronot. Kita aminin ya. Agar ada anak bangsa yang bisa pergi ke bulan juga. Bahkan menciptakan roket. Wow. Keren banget sih Indonesia. Kalau udah bisa menciptakan roket. Dan anak bangsanya bisa pergi ke luar angkasa. Siapa nih yang pengen tinggal di luar angkasa juga? Komentar di bawah. Sekarang Pandu Gaming udah sampai di area depth space. Apakah Pandu Gaming bisa sampai di garis finishnya? Let's go Pandu Gaming. Kita pasti bisa menggunakan mobil roket ini. Ayo, ayo. Sedikit lagi. Waktunya tinggal 28 detik. Sedikit lagi Pandu Gaming. Ayo. Lihat nih Pandu Gaming udah sampai di sini. Dan itu dia garis finishnya guys. Oh my mom. Oh my mom. Dan ini adalah lubang hitam. Pandu Gaming berhasil coy. Dan ternyata kalau berhasil mulai lagi dari awal guys ya. Kita akan dikejar mereka semua. Oh ini dia Pak Unet. Pak Unet. Pak Unet dimana paling depan sini? Itu kayaknya Pandu udah kelewatan Pak Unet. Ayo naik sini Pak. Pandu Gaming lambung dua kali Pak Unet guys ya. Wah seru banget game ini. Dan banyak banget gratisannya. Kata Pak Unet walaupun Pak Unet gak menang. Pak Unet happy. Iya Pak gitu Pak. Namanya juga permainan. Walaupun kita gak menang. Jangan bersedih. Tapi kalau kita menang. Harus bergembira dong. Pandu Gaming menang. Dan Pak Unet kalah. Kita ejekin Pak Unet. Enggak-enggak bercanda Pak. Iya-iya. Enggak-enggak Pak Unet. Oke guys. Mungkin cukup skandal lebih sedih kali ini. Dan kalau kalian suka. Seperti biasa. Jangan lupa untuk dipecat tombol like-nya. Comment dan di subscribe. Bye-bye. Hai guys. Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini. Kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan di video kali ini guys. Pandu Gaming dan Pak Unet akan coba mainkan game. Balapan mobil mewah. Padahal jangan muter-muter Pak Unet. Malah freestyle gitu kan. Mentang-mentang sekarang permainannya duduk aja di dalam mobil ya. Tapi hati-hati bisa kecelakaan juga Pak ya. Sekarang banget gak akan encok-encok nih pastinya guys ya. Soalnya kan di dalam mobil. Oke guys. Jadi di episode kali ini kita akan coba mainkan game. Balapan mobil mewah. Dan kalian lihat ada turbonya juga guys. Dan mobilnya keren banget. Tapi sayangnya mobilnya semua sama nih. Warna merah bentuknya pun sama juga guys ya. Oke sebelum kita lanjutkan di episode kali ini. Ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Karena Pandu Gaming akan menghabiskan semua Robuxnya Pandu Gaming lagi. Di game-game kayak ginian. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Siapa yang kalian tunggu tinggal pencet tombol subscribe-nya. Dan Pandu Gaming juga akan coba muter-muter untuk freestyle nge-drift guys ya. Lihat ini coy. Keren kan? Dan ini dia permainannya dimulai guys. Jadi kita harus masuk dulu ke dalam kah. Dan kita akan klik-klik. Tapi disini kecepatannya kenapa gak bertambah guys ya. Disini ada klik-kliknya. Oh ternyata game ini adalah game sejenis ribit-ribitan juga guys ya. Oke kita akan coba klik-klik-klik-klik aja ya. Tapi disini kecepatannya Pandu Gaming kok gak bertambah gimana caranya apa? Pandu Gaming masih bingung guys ya. Soalnya Pandu Gaming baru main. Oh ini saatnya Pandu Gaming klik. Klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik. Kecepatan jaring nge-klik. Ya. Udah. Dan berakhir guys. Kecepatannya Pandu Gaming mencapai 193. Dan ini dia. Go. Melaju. Ayo Pandu Gaming. Pandu Gaming ada dimana Pak? Apakah itu Pak Unat? Sepertinya itu adalah Pak Unat. Waduh jangan belok-belok pawas Pak Unat. Ya ampun malah nabrak koca. Kan Pandu Gaming udah bilangin hati-hati Pak. Tenang aja Pak ambulasnya nanti akan datang. Durakan nih Pandu Gaming gak menyelamatkan Pak Unat guys ya. Jadi disini kita main. Tapi harus sambil nge-klik-nge-klik. Agar kita bisa ribit-ribit guys ya. Karena kalau kita akan ribit nanti akan ketambah 10% kemenangannya. Dan Pandu Gaming disini mencapai 9.000 km guys. Terus melaju Pandu Gaming. Jangan menyerat. Ayo terus Pandu Gaming. Dan disitu ada satu mobil. Tapi dia tertinggal di belakang. Tapi kayaknya itu Pak Unat ya. Dan ini apa? Ini apa? Lo 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 lo. Lo Pandu Gaming ditabrak kocak. Oh gitu Pak Unat ya. Ini mirip banget. Seperti di game saat Pandu Gaming lomba lari di backrooms juga. Saat kita dikejar-kejar Pak Unat. Tapi bedanya kalau di game ini kita akan dikejar-kejar sama tembok merah gitu guys ya. Nah ini dia temboknya. Player ini sebenarnya akan segera sampai. Tapi dia tertabrak tembok SCP. Kita anggap aja itu adalah tembok SCP. Oke kita masuk ke dalam. Ayo Pak Unat. Kita akan klik-klik di tempat ini guys ya. Oh ya kita lupa untuk beli pet. Juga Pak. Mungkin setelah ini kita akan beli pet guys ya. Dan ngomong-ngomong disini ada autopilot. Mungkin kita akan pencet aja. Agar bukan Pandu Gaming yang mengendalikannya guys. Melainkan mobil ini. Pake autopilot aja Pak. Biar gak ngedrift-ngedrift kayak tadi gitu kan. Malah nabrak jadinya. Tapi aman Pak Unat ya. Kata Pak Unat aman dong. Soalnya mobil mahal. Waduh sombong banget nih Pak Unat. Oke ini dia guys. Saatnya dimulai. Pandu Gaming pertama ya. Mereka udah melambung lagi kocak gaming. Ayo melaju Pandu Gaming. Waduh kenceng banget. Pandu ada di mana Pak? Sepertinya Pandu ada di belakangnya Pak Duh Gaming. Itu sepertinya Pandu yang muter-muter. Apakah bener guys? Oh Pak Unat. Ya ampun malah nabrak dong. Katanya itu adalah Pak Unat guys. Mobilnya ngamuk-ngamuk. Bukan mobilnya yang ngamuk. Pak Unatnya yang noob kocak gaming. Dan sekarang kita akan segera sampai di 9000 meter guys. Terus melaju Pandu Gaming. Dan kalian lihat turbonya berwarna biru guys. Ya keren banget. Siapa nih yang pengen punya mobil seperti ini? Oh no 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 no. Tembok SCP. Pandu Gaming ditabrak guys. Menyebalkan banget. Wow. Apakah ini mobil baru guys? Ini adalah supercar skin. Oh skinnya doang. Bisa dibeli gak ya Pak Duh Gaming? Pengen beli nih. Gimana caranya? Diklik kan gak bisa? Ayolah Pak Duh Gaming pengen beli. Gimana caranya guys ya? Kenapa gak bisa dibeli? Pandu Gaming pengen beli. Sebel banget. Ayo Pak Duh Gaming kita akan coba beli pet terlebih dahulu. Dan disini sebenarnya Pak Duh Gaming udah bisa ribet guys ya. Tapi kayaknya nanti aja deh Pak Duh Gaming. Dan kemenangan coy. Agar kemenangan kita lebih banyak lagi. Oh iya disini ada kodenya juga guys ya. Kodenya adalah car. Dan kalian akan mendapatkan 66 kemenangan. Dan Pandu Gaming akan membeli yang. Yang ini guys ya. Yang murah. Ini adalah 25 kemenangan. Kita langsung membukanya. Dan kotaknya kayak kotak-kotak masa depan gitu ya. Keren. Pandu Gaming dapet apa tuh? Itu petnya kah guys? Kenapa petnya bentuknya kayak gitu? Seperti kenalpot mobil guys ya. Oke kita buka lagi. Dan boom. Dapet common lagi. Ayolah dapet yang bagus dong. Ya udah abis kemenangannya Pandu Gaming. Dan ini dia pet-petnya Pandu Gaming. Pandu Gaming mendapatkan yang warna biru guys. Ini kalau nggak salah uncommon. Dan ini adalah common guys ya. Kita akan langsung equip best. Dan disini kita bisa menggunakan 3 pet guys. Dan ternyata petnya kecil banget kocak. Bayangkan. Wow. Poundet mendapatkan yang warna ungu guys. Apa Poundet itu adalah rare? Oh my. Poundet benar-benar sangat hebat. Oke guys. Sekarang kita akan pencet, 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 pencet. Kembali. Dan kecepatannya Pandu Gaming mencapai 500. Please ya. Hanya 462 guys ya. Bersyukur, bersyukur. Dan sekarang kita akan melaju guys. Kita akan melambung. Play yang ada di depan itu. Aku akan melambungmu. Wow. Tapi dia terlihat sangat cepat guys ya. Sabar. Tenang Pandu Gaming. Wow. Bentar. Sudah ada wajahnya Poundet guys. Poundet telah pergi jauh guys ya. Bukan meninggoy maksudnya coy. Maksudnya cepat banget Poundet guys. Oh my. Mau mobil apa yang Poundet gunakan? Oh iya. Bukan masalah mobilnya guys ya. Melainkan gara-gara petnya. Dan ngomong-ngomong ini biru-biru Pandu Gaming. Oh ternyata Poundet Gaming juara 2 guys. Yeay. Ayo sini kalian lawan Pandu Gaming. Poundet Gaming akan ngedrift, ngedrift guys. Sombong. Asli asik banget. Dan Pandu Gaming sampai di area berapa nih? 4 ribu kah? Oh 2 ribu. No. Temboknya datang menyambar. Oke guys. Sepertinya nggak ada pilihan. Kita akan langsung beli game pasnya aja ya. Tapi sepertinya Pandu Gaming nggak akan beli game pas kemenangan. Melainkan Pandu Gaming akan langsung beli pet game pasnya guys ya. Soalnya pengalaman Pandu Gaming pet-pet yang menggunakan kemenangan itu nggak terlalu kuat guys ya. Lebih kuat pet game pas guys. Dan harganya lebih murah. 149 Robux. Kalau kita beli 25 ribu kemenangan. Harganya 499 Robux guys ya. Mahal banget. Langsung kita beli aja satu pet terlebih dahulu. Dan... Boom. Dapat spesial. Warnanya emas lagi guys. Keren banget guys. Apa Pandut Pandut? Pengen juga? Oke Pandut Pandu Gaming akan transfer Robux-nya. Langsung dibeli pa. Ini dia dan... Boom. Dapat yang spesial lagi guys. Dan kalian lihat kecepatannya 999 guys ya. Ini dia. Pet drone miliknya Pandu Gaming. Dan itu dia miliknya Paunat. Apa Pandut? Kenapa Pandut? Beli satu-satu aja dulu dong pa. Soalnya Robux-nya Pandu Gaming udah nggak cukup belum isi nih. Dan kalian lihat ada trail-nya juga. Wow. Trail-nya seperti api-api lava gitu guys. Keren banget kan. Like video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan Pandu Gaming akan beli semua game pasnya. Dan disini Pandu Gaming masih bingung gimana mendapatkan supercar skin ini ya. Kalau kalian tahu silahkan kalian komen di bawah. Dan disini ada rolet. Kita akan coba memutar. Ya ampun. Darikannya 99 Robux dong. Kirain gratisan gitu kan. Ayo Panut permainannya akan segera dimulai pa. Kita akan ikut balapan menggunakan pet baru guys. Dan sepertinya sekarang saatnya kita langsung rebate aja. Walaupun masih 20%. Soalnya udah lumayan susah untuk meningkatkan wins-nya guys ya. Oke sekarang saatnya kita klik-klik-klik-klik-klik lagi guys. Ayo Paunal berjuang. Dan kecepatannya Pandu Gaming mencapai 2400. Ayuh 2500 please. 2500. Ayolah. Ya udah nggak sampai guys ya. Nggak apa-apa. Dan sekarang kita akan melaju guys. Oh my mom. Pandu Gaming sangat cepat coy. Tidak ada yang bisa mengalahkan Pandu Gaming. Bye-bye semuanya. Yang lain langsung ketinggalan guys ya. Bahkan Pak Unat dimana Pandu Gaming yang nggak kelihatan di jalan guys ya. Mobilnya Pandu Gaming adalah mobil tercepat. Dan kalian lihat petnya Pandu Gaming ini mengeluarkan trail yang sangat-sangat keren guys ya. Dan trailnya itu panjang banget ceh. Oh ternyata Pandu Gaming ada di sini guys. Hai Pak Unat. Walaupun jauh banget ya. Dan Pandu Gaming mencapai di area 50.000 km guys ya. Ini dia berhasil. Dan sekarang area 75.000 km. Nah ini dia guys. Pandu Gaming berhasil melewati 75.000 km. Dan sekarang 100.000 km. Ayo mobilnya Pandu Gaming kita melaju. Dan ini dia tembok SCP-nya. Apakah dia bisa menabrak Pandu Gaming? Kita lihat aja guys ya. Ayo tembok SCP. Cepat Pak Unat sebelum Pak Unat ditabrak. Dan yeay Pandu Gaming sampai di garis finishnya guys. Pandu Gaming menang. Pak Unat dikejar sama tembok SCP. No 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 no. Pak Unat. Pak Unat. Pak Unat tidak. Pak Unat ditabrak sama tembok SCP-nya guys ya. Oh iya Pandu Gaming punya ide. Siapakah yang lebih cepat? Apakah tembok SCP atau Pandu Gaming? Pandu Gaming akan menunggu sampai tembok SCP-nya muncul. Lalu Pandu Gaming akan melaju guys ya. Kita lihat aja Pandu Gaming akan ditangkap atau enggak nih. Dan sekarang kita mulai lagi guys. Kita matiin autopilot-nya. Dan kita akan menunggu temboknya datang. Pak Unat sepertinya sudah melaju di depan guys ya. Oh ini dia Pak Unat. Dan itu dia tembok SCP-nya guys. Ayo tembok SCP. Sini tangkap aku tembok SCP. Tembok SCP-nya sudah mulai berjalan pelan-pelan. Ayo tembok SCP. Kita lihat aja guys ya. Siapakah yang akan menang? Apakah tembok SCP atau Pandu Gaming? Di situ ada yang lambat banget. Kocok langsung ketabrak sama temboknya. Oke guys temboknya sudah mulai cepat. Dan sekarang saatnya kita melaju guys. Ini dia Pandu Gaming melaju. Minggir semuanya. Tabrake. Sampai terbang mobilnya Pandu Gaming. Tabrake lagi. Mana kalian? Sini kalian akan kutabrak kalian semua. Ya temboknya enggak samunggu untuk mengejar Pandu Gaming guys ya. Pandu Gaming terlalu cepat. Dan itu dia Pak Unat. Dan ada satu player lagi. Pandu Gaming akan berusaha untuk mengejar mereka berdua. Ayo Pandu Gaming. Oh no. Temboknya semakin cepat guys. Pandu Gaming jadi takut juga nih. Ayo melaju, 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 melaju. Dan oh no temboknya. Temboknya tidak. Temboknya kenceng banget. Bayangkan. Pandu Gaming langsung ditabrak guys ya. Setidaknya Pandu Gaming sudah berhasil menjadi juara satu guys. Menjadi top global nih. Sebagai pembalap mobil mewah tercepat di dunia. Dan Pandu belum sampai Pandu ya gimana sih. Padahal kan udah beli Game Pass gitu kan. Game Passnya jadi enggak berguna tuh Baunan. Kata Pandu setidaknya gara-gara Pat ini mobilnya Pandu jadi enggak ngedrift-ngedrift lagi. Tadi ngedrift-ngedrift mulu Pandu ya. Malah nabrak-nabrak gitu kan. Dan ya guys mungkin cukup skandly episode kali ini. Dan kalau kalian suka. Seperti biasa. Jangan lupa untuk di pencet tombol like-nya. Comment dan di subscribe. Bye-bye. Hai guys. Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini guys Pandu Gaming dan Paunat akan coba mainkan game balapan. Tapi di sini beda dari balapan-balapan yang sebelumnya guys. Bukan tentang anime. Bukan tentang lomba lari. Tapi tentang balapan pesawat coy. Oh my. Ini pasti bakal keren banget. Jadi kita akan naik pesawat nantinya. Dan kita akan balapan sampai di garis finishnya guys ya. Kita lihat aja siapa yang akan menang. Apakah Pandu Gaming atau Paunat. Nah balapan kali ini Paunat pasti enggak encok lagi Paunat ya. Awas aja nih encok pa. Soalnya kita ter... Ya ampun baru jadi bahas gitu kan. Iya. Jangan encok lagi dong pa. Nanti kan naik pesawat kalau Paunat encok di pesawat. Paunat Gaming kagak bisa selamatin Paunat. Apa Paunat Gaming berdosa? Jangan bilang berdosa dong pa. Bukan masalah berdosa atau enggaknya kocak. Tapi nanti kita naik pesawatnya sendiri-sendiri. Kalau Paunat encok. Paunat langsung terjun mendarat dan meledak nanti pesawatnya. Bercanda Paunat. Oke guys. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini. Ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga. Karena semua itu gratis. Ada yang kalian tunggu. Tinggal pencet tombol subscribe. Let's go Paunat. Kita mulai permainannya. Jadi area balapannya ada di sini. Bentar lu ini kentut-kentut. Ini apaan ya Pak? Ini bukan kentutnya Paunat kan Pak? Kata Paunat bukan. Oh iya juga Pak. Ini menambah kecepatan. Lihat aja nih. Satu kecepatan. Lima kecepatan. Oh gitu. Yang biasanya kita klik-klik. Kali ini kita harus kumpulkan kecepatannya di sini mungkin guys ya. Ayo Pak nanti kumpulkan semua kentut-kentut ini Pak. Kentut-kentut ya tuh. Dan di sini udah ada yang naik pesawat. Eh Pak sini Pak. Kayaknya permainannya udah dimulai. Nah ini dia pesawatnya Pandu Gaming. Pesawat Sonic guys. Dan terus gimana nih? Apakah Pandu Gaming klik-klik? Kok nggak bisa? Join. Oke Pandu Gaming udah klik join. Lalu gimana caranya Pak? Siap untuk take off. Oh baru persiapan guys ya. Dan ini dia guys. Sekarang saatnya kita klik-klik terus. Klik-klik terus. Dan sekarang saatnya kita berangkat. 3, 2, 1. Go Pak Unat. Let's go kita terbang guys. Wow keren banget. Dan itu dia Pak Unat. Jangan tinggalkan Pandu Gaming. Wow cepet banget Pak Unat guys. Meninggalkan Pandu Gaming. Pandu Gaming kalah nih. Dan kita sampai di area ketiga tadi kalau nggak salah lagi sih ya. Dan di bawahnya itu ada jarak-jaraknya. Pandu Gaming udah sampai di 174 jaraknya. Dan di sini ada tanda serunya. Ada merah guys. Apakah kita nggak boleh terlalu cepat? Mungkin aja kalau terlalu cepat itu sangat berbahaya guys ya. Bisa jatuh kayaknya pesawat kita. Kita akan terbang terus. Dan itu ada yang jatuh. Kocek itu siapa? Apa pandan itu Pak Unat? Yang bener aja dong Pak. Terbang lagi ke atas Pak. Jangan sampai jatuh dong. Dan di bawah situ ada yang jatuh lagi guys ya. Oh bener mungkin dugaan Pandu Gaming guys. Nggak boleh sampai merah sini. Soalnya berbahaya. Nah mungkin kecepatan yang aman di area oranye sini guys ya. Wah keren. Bentar dulu dah. Baling-balingnya kenapa nggak gerak nih? Kenapa nggak berputar? Bayangkan. Dan sekarang kita sampai di area kelima guys. Tapi kalau dilihat di table Pandu Gaming paling belakang guys ya. Dan di sini ada awan-awan juga. Keren bisa nabrak awan kita guys ya. Kita masuk ke dalam awannya. Siapa nih yang cita-citanya jadi pilot? Komentar di bawah guys. Nanti Pandu Gaming aminin. Komentar aja di bawah. Jangan-jangan balik dong. Pesawatnya malah putar arah guys ya. Kalian komentar aja di bawah. Siapa yang cita-citanya jadi pilot? Pandu Gaming akan doakan amin. Ayo guys. Bantu ketik amin di kolom komentar. Agar penontonnya Pandu Gaming yang cita-citanya jadi pilot berhasil guys ya. Kita akan terbang terus. Dan itu dia area ke-6. Pandu Gaming dimana Pak di table ini? Kok nggak ada? Nah Pandu Gaming baru sampai di area ke-6. Oke ini dia guys. Perjalanan kita sangat-sangat jauh ya. Karena perjalanan kita akan mengelilingi dunia guys. Waktunya tinggal 31 detik lagi. Masih lama rupanya ya. Pandu Gaming turun aja bisa nggak sih? Tadi Pandu Gaming lihat paunat nggak meninggoy. Oh bisa guys. Kayak gini aja ya. Malah jadi kayak balapan mobil. Tapi menggunakan pesawat kocak. Oke kita akan terbang lagi coy. Dan waktunya berakhir guys. Apa yang terjadi nih? Apakah kehabisan bensin? Oh no 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 no. Kehabisan bensin rupanya ya. Wah seru banget gamenya. Dan disini ngomong-ngomong ada kodenya apa? Kodenya adalah release guys. Dan kita akan mendapatkan apa tadi ya? Oh ini kayaknya guys ya. Kita mendapatkan ring-ring gini. Soalnya pada game miliar tadi. Kalau kita ingin beli sesuatu kita menggunakan ring gitu. Dan kode yang berikutnya adalah fly. Kita mendapatkan ring lagi. Dan sekarang ringnya Pandu Gaming udah 200. Kayaknya kita akan beli pet terlebih dahulu deh pak. Kita akan beli pet yang harganya 100. Bentar-bentar dulu. Bener juga kata ponat. Kata ponat disini ada table pesawat. Oh kita bisa ekip pesawat bentar dulu. Jangan-jangan kita bisa beli pesawat. Oh iya pak. Sini ponat. Kita bisa beli pesawat nih pak. Kita akan beli pesawat baru aja guys ya. Dan selanjutnya harganya 19 ribu cincin. Ini kenapa disini jetnya? Apakah ini game pas guys? Oh bukan guys ya. Soalnya gak sesuai gitu. Habis 100 cincin tiba-tiba 500 ribu cincin gitu kan. Oke Pandu Gaming akan coba beli pesawat. Dan ini akan menambah 2 kali klik kita guys. Dan selanjutnya kita akan membeli pet. Kita akan beli pet yang harganya 25 cincin guys. Dan kita akan mendapatkan pet yang 001%. Ya 50% gak apa-apa. Kita beli lagi. Kita dapat 50% lagi guys. Ayolah dapat yang legendary atau epic gitu kan. Sepertinya legendary yang ini. Ini yang epic. Ayo-ayo please dapat epic atau legendary. Ya 50% lagi guys. Dan ini dia yang terakhir. Oke guys tadi tiba-tiba aja nge-lag. Pandu Gaming dapat apa tadi petnya ya? Oh ini dia guys. Pandu Gaming mendapatkan S biasa. Dan ini ada S langka. Ini S langka. S langka juga. S langka kalau gak salah 50% guys ya. Dan S biasa 50% juga nih. Dan ini dia pet-petnya Pandu Gaming. Wooo. Pandu Gaming dapat pet apa tuh Pandu? Wow. Keren banget. Apa Pandu itu adalah pet epic? Yang bener aja dong minta. Paunet please. Pandu Gaming pengen apa? Ambil aja Paunet. Tapi gak bisa trading Pandu Gaming. Ya menyebalkan kocak. Dan disini ada putaran harian atau roletnya guys. Kita langsung putar. Kita mendapatkan blimp plane. Oh kita dapet pesawat kayaknya guys ya. Bener gak sih? Tapi ini masih muter-muter coy. Oke masih muter. Oh kita mendapatkan 700 ring guys. Kirain kita bakal mendapat pesawat tadi. Ini masih bisa lagi gak ya? Kita coba. Oh masih bisa rupanya guys ya. Dan kita mendapatkan 600 ring. Kita puter lagi nih. Gratisan atau ngebug sih? Kalau ini bugnya Pandu Gaming bersyukur banget sih. Soalnya disini waktunya 0-0 semua. Dapat 200 ring. Yang ini lagi. Dapat 500 ring. Kita puter lagi. Dapat 600 ring. Dan untuk putaran berikutnya. Tunggu 24 jam lagi guys ya. Lama banget dah. Dan ini dia pesawatnya Pandu Gaming guys. Keren gak tuh? Pesawat Garuda Indonesia nih coy. Akan ikut balapan. Wow. Itu dari Amerika kayaknya guys ya. Pesawatnya keren banget. Tapi tenang Pandu Gaming akan membelinya nanti. Sabar aja guys ya. Oke sekarang kita akan mulai klik-klik. Klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik terus. Yeah. Kecepatannya Pandu Gaming sampai di 300. Yes. Berhasil. Ayo 400. Bisa lah 400. Bisa lah 400. Ayo. 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 Ayo 400. Yes. Berhasil guys. Kecepatannya Pandu Gaming sampai 400. Pak Unat mana ya? Pak Unat. Oh Pak Unat masih menggunakan pesawat merah rupanya. Nah. Permainannya udah dimulai guys. Itu dia Pak Unat. Kenapa gak pake pesawat yang baru Pak? Pak Unat lupa ekip. Dasar orang tua pelupa guys ya. Udah pikun gitu kan. Dan itu dia pesawatnya Pak Unat. Ternyata Pak Unat lebih cepat daripada Pandu Gaming guys ya. Walaupun Pandu Gaming menggunakan pesawat yang baru. Oh iya Pak. Bener banget. Pak Unat kan petnya lebih kuat. Oke. Kita akan melaju dari Pak Unat kayaknya ngebug. Dan Pak Unat kenapa goyang-goyang Pak Unat. Mayday. 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 Pak Unat dalam beayam. Mayday. No Pak Unat. Mengerikan banget. Pak Unat santui aja. Itu namanya freestyle. Yang bener aja dong. Menggojek Malaikat Maut. Pak Unat guys ya ngeprank Malaikat Maut tuh. Hati-hati. Pak Unat berbahaya. Wuh liat tuh terbangnya Pak Unat mendatar ke bawah gitu guys. Sangat berbahaya ya. Kita akan coba lihat kecepatannya Pak Unat. Di sini 422. Oh beda 2 doang dengan Pandu Gaming. Tapi bisa ketinggalan jauh banget dah. Dan di sini jaraknya Pandu Gaming udah mencapai 20 ribu kilometer guys. Udah jauh banget nih guys. Tapi portal berikutnya mana ya? Pandu Gaming kalau nggak melihatnya dari tadi. Maksud dari portal link. Karena yang seperti sana guys. Wow itu jauh banget kocak. Itu sepertinya area ke sembilan guys ya. Dan Pandu Gaming baru setengah perjalanan doang nih. Lihatin pesawatnya Pandu Gaming. Di sini ada yang ngebug guys ya. Kacanya lepas kocak. Ini berbahaya sih. Udah gawat banget pesawatnya Pandu Gaming. Dan waktunya di sini berakhir guys. Pandu Gaming baru sampai di area ke delapan. Hasil lama banget. Kalau gitu kita langsung beli aja game passnya. Sekarang saya beli game pass. Nah di sini ada pesawat-pesawat game pass yang sangat-sangat keren. Dan kita akan beli yang ini guys. Ini harga. Nggak, 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 nggak. Itu terlalu mahal guys ya. Kita akan beli yang kedua aja. Nah ini adalah pesawat luar angkasa guys ya. Ini tentunya pasti cepat banget. Harganya 599 Robux. Langsung kita beli. Kita habiskan Robux kita. Lihat wih di keren animasinya. Ada hujan Robux gitu. Dan selanjutnya kita akan coba membeli pet yang harganya 1000 cincin guys. Ayo Panet beli pet dulu pak. Kita akan mendapatkan pet 50%. Kan tadi Pandu Gaming nggak sempat lihat kocak. Tapi tadi sebelah kanan guys ya. Oh 50% coy. Pindah lagi. Jadi pet yang pertama legendarinya itu sebelah kanan. Terus pet kedua legendarinya sebelah kiri. Pet ketiga legendarinya sebelah kanan. Dan pet keempat legendarinya sebelah kiri guys ya. Pindah-pindah coy. Dan di sini juga ada pet game pass. 99 Robux. Harganya kita akan langsung beli aja guys ya. Tapi sebelum itu pastikan kalian like video kali ini. Nggak 10.000 like lebih. Karena Pandu Gaming akan menghabiskan semua Robuxnya. Pandu Gaming dapat naga. Please dapat naga. Naga, 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 naga. Yes, berhasil guys. Setidaknya kita dapat yang 9% ya. Daripada Gorilla gitu kan. Yang Gorilla 90% coy. Pasti itu kurang kuat. Wow, ini akan menambah 700 kecepatan kita guys. Kita akan langsung menggunakannya. Dan pesawat juga jangan lupa untuk dipakai. Ternyata ini hanya menambah 20 klik aja. Ini harganya mahal banget. Ayo Paunat. Kita mulai. Udah jalan nih guys. Wih. Kita terbang. Tanpa klik. Di sini kecepatannya Pandu Gaming. 930 guys ya. Wih. Ada turbo-nya juga coy. Keren. Paunat di mana pak? Ketinggalan Paunat ya. Paunat paling belakang sana guys. Tadi emangnya nggak beli pesawat Robux Paunat ya. Apa Paunat? Robux-nya Paunat abis ya. Kenapa nggak bilang? Tadi kan Pandu Gaming bisa transfer Robux pak. Dan ini dia portal kelima guys. Kita akan terus melaju. Menggunakan turbo kita. Kita akan freestyle kayak Paunat. Goyang-goyang kayak gini guys ya. Ini bukan truk oleng coy. Ini adalah pesawat oleng. Kita akan menghindari pesawat ini. Wup. Nggak kena. Wup. Nggak kena lagi. Wup. Nggak kena lagi. Dan di sini waktunya akan segera berakhir guys. Pandu Gaming baru sampai di sini nih. Ya ampun jauh banget kocak. Oh bener juga Pak Pandu Gaming. Tadi kan nggak mengikutinya dari awal. Pandu Gaming udah setengah permainan baru masuk. Ayo Pak Pandu. Kita akan mulai kembali pak. Pesawatnya Pak Pandu. Mana pak? Apa Pak Pandu? Yang warna putih? Yang mana pak? Yang itu nggak kelihatan. Kocak pesawatnya Pak Unat. Apa pesawatnya Pak Unat adalah pesawat kertas. Yang bener aja dong. Oh iya bener banget. Itu kayaknya guys ya. Pesawat kertas emangnya ada pak. Oke sekarang saatnya kita mulai. Klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik. Ayo Pandu Gaming. Kecepatan 2000. Terus meningkat. Sekarang jadi 3000. Sekarang jadi 4000. Dan jadi 5000 guys. Kecepatan kita. Wow. Banyak banget dan. Let's go. Kita melaju guys. Wow. Cepat banget. Ya. Tapi ada yang lebih cepat daripada Pandu Gaming guys. Pandu Gaming nggak terima. Kita akan mengejarnya. Let's go pesawat. Kalian komentar di bawah nih. Nama pesawatnya Pandu Gaming apa. Apakah namanya pesawat Scott Team? Komentar di bawah sebanyak-banyaknya guys ya. Pandu Gaming membawa dinosaurus juga. Tuh. Tuh ada dinosaurusnya. Kita akan masuk ke portal kelima. Dan disini Pandu Gaming belum melihat portal ke sembilan guys ya. Tapi Pandu Gaming padahal udah lewat nih coy. Oke itu dia portalnya. Itu baru portal ke sembilan. Ayo. Ayo. Please. Please. Sampai. Please. Ayo lah. Ya. Dikit lagi kocak. Ngeselin banget. Malah tinggal berapa meter doang. Pandu Gaming udah sampai disini guys ya. Dan ternyata disini portalnya nggak sesuai dengan angka-angkanya ini. Kalau kita udah sampai di area sembilan. Berarti itu portal ke delapan guys ya. Kalau ke sepuluh artinya portal ke sembilan. Berarti kalau tiga belas ini portal ke dua belas. Dan selanjutnya Pandu Gaming akan membeli pet game pass lagi guys ya. Tapi disini yang paling mahal lah. Apa Pandu Gaming bagi dong. Iya iya. Nanti Pandu Gaming transferin Robuxnya. Nah Pandu Gaming akan langsung beli aja guys. Pet yang harganya 799 Robux. Ya ampun. Abis ini Robuxnya Pandu Gaming. Tapi sebelum itu pastikan kalian like video kali ini. Hingga 10 ribu like lebih guys. Let's go. Ayo like sebanyak-banyaknya. Dan share kepada teman-teman kalian semua. Dan Pandu Gaming dapet 1% dong. Please 1%. Ayo 1%. Ayo 1%. No. Dapet 90% koca. Itu kuat gak tuh? Kuat gak tuh? Dan kecepatannya guys 8 ribu coy. Oh my mom. Banyak banget nih. Apa manat-manat minta Robux pengen beli pesawat? Iya iya pak. Pandu Gaming udah transfer tuh. Langsung dibeli aja pak. Kita langsung menggunakan pet. Yang kecepatannya 8 ribu guys. Padahal kelinci doang nih. Oke. Paunat udah beli belum pak? Udah dipake belum? Udah apa nanti ya. Let's go. Kita mulai paunat. Ini dia. Kecepatan 8 ribu guys. Tapi permainannya udah dimulai dari tadi ya. Di sini Pandu Gaming tanpa klik guys. Oh my mom. Kita lihat aja. Seberapa jauh Pandu Gaming. Waktunya tersisa 6 menit lagi. Apakah bisa sampai di portal ke 9? Masa gak bisa sih? Ini kecepatannya udah 8 ribu. 8 ratus kocak. Masa kayak lebih cepet yang tadi sih? Atau gara-gara permainannya udah dimulai dari tadi guys ya. Ayolah bisa lah Pandu Gaming. No. Malah jauh banget kocak. Kok bisa gitu kan? Oke. Kita akan mulai kembali. Paunat telah membeli pesawat baru berwarna biru. Kesukaan Pandu Gaming 2. Oke. Sekarang pesawatnya kita klik-klik-klik-klik-klik terus guys. Masa gak bisa finish-finish sih? Udah lama banget nih videonya. Pandu Gaming udah rekaman sekitar 40 menit guys ya. Ayolah Pandu Gaming. 11 ribu kecepatan. 12 ribu kecepatan. Dan 13 ribu kecepatan. Itu kecepatan maksimalnya Pandu Gaming guys ya. 13 ribu 400. Dan sekarang. Go. Kita melaju guys. Dan mungkin Pandu Gaming langsung aja sampai di portal ke 9. Semoga aja sampai ya. Usah aja nih kalau gak sampai. Soalnya kalau Pandu Gaming buat video dari awal sampai di portal ke 9 itu kelamahan coy ya. Tinggal diulang-ulang mulu jadinya. Dan ini dia guys. Portal ke 9. Akhirnya kita berhasil. Baru portal ke 9 tuh. Masih ada 4 portal lagi yang sangat-sangat jauh guys. Apakah kita akan berhasil? Kita lihat aja. Let's go Pandu Gaming. Kita udah pake pesawat keren gitu kan. Udah menggunakan pad yang sangat-sangat legendary. Gak legendary juga sih. Soalnya cuma 90% doang guys. Mungkin aja itu epic guys ya. Dan Pandu Gaming dimana pak? Kok gak ada di table? Di sini kecepatannya Pandu Gaming 1.500 guys ya. Mohon maaf nih pak. Bukan menghina. Kejauhan gitu kan. Kayaknya Pandu masih di area sini guys ya. Cuma di table udah kagak ada. Dan ngomong-ngomong di sini Pandu Gaming juara satunya guys. Terus melaju Pandu Gaming. Let's go. Tinggal 15 detik lagi waktunya. Ayo portal ke 10. Bisa lah portal ke 10 doang. Masa kagak bisa sih nambah satu portal lagi. Ayo-ayo Pandu Gaming itu dia portalnya. Itu dia portalnya. Portal ke 10 guys. Yeay. Akhirnya Pandu Gaming berhasil. Kayaknya seneng banget aja gitu kan. Soalnya asli sulit banget main game ini. Pandu Gaming udah beli game pas banyak banget. Tapi hanya sampai di portal 10 doang guys ya. Setidaknya Pandu Gaming udah berhasil. Dan ngomong-ngomong game ini ada rebitnya gitu ya. Cara rebitnya gimana ngomong-ngomong guys. Apakah ada di sekitar sini? Di putaran gak mungkin? Jejak gak ada? Peta juga gak ada coy. Apa penat ada di sini? Dimana pak? Oh iya ini pak. Ini adalah kelahiran kembalinya guys ya. Dan kelahiran kembali kita hanya memerlukan 110 cincin aja guys. 110 cincin aja kita udah bisa rebit gitu kan. Kocak Gaming. Oke guys mungkin Pandu Gaming akan coba rebit-rebit aja. Dan Pandu Gaming akan skip aja videonya sampai. Pandu Gaming rebit sampai 5 kali guys. Cukup guys ya. Soalnya udah banyak banget coy menurut Pandu Gaming. Udah lama nih. Dan di sini Pandu Gaming akan coba beli pet. Karena cintinnya Pandu Gaming mencapai 11 ribu guys ya. Oke ini dia Pandu Gaming akan mendapatkan pet 50%. Ya kenapa 50% sih dan di sini kecepatannya seribu guys ya. Lumayan untuk menggantikan dinosaurus gitu kan. Walaupun sebenarnya itu pet game pas. Dan tadi sebelumnya Pandu Gaming telah membeli pet yang harganya 10 ribu cincin guys ya. Dan mendapatkan kecepatan yang 4 ribu coy. Dan gak ada yang bisa menggantikan kelincik kita. Yang kecepatannya 8 ribu. Dan sekarang kecepatannya Pandu Gaming mencapai 13 ribu. Dan selanjutnya kita akan coba membeli jejak. Nah jejak ini lah trial. Mungkin aja ini bisa membantu kita agar lebih cepat lagi guys ya. Ayolah dapat yang 1% yang 50% mulu gitu kan. Ayo dapat 1%. Dapat 70% lebih parah guys ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Di sini cincinnya Pandu Gaming masih banyak. Kita akan beli lagi. Dapat 20% lagi kocak. Bener-bener dah. Tapi ternyata di sini gak ada keterangannya guys ya. Kira ini nih akan menambah kecepatan kita. Ternyata kagak. Oke gak apa-apa. Kita akan coba menggunakan yang ini warna ungu. Pawnet juga warna ungu Pawnet ya. Ayo Pawnet sekarang kita akan join lomba pesawatnya. Ini dia guys. Kecepatan 13 ribu. Tapi permainannya udah mau berakhir nih. Oke kita akan mulai aja dari awal guys ya. Oke guys sekarang saatnya kita klik-klik-klik terus. Tadi kecepatannya Pandu Gaming hanya 13 ribu. Sekarang udah mencapai 15 ribu. Terus meningkat. Bisalah 20 ribu kita akan mencoba aja guys ya. Dan ternyata hanya sampai di 18 ribu. Lumayan, lumayan bersyukur guys. Semoga aja kali ini kita bisa sampai di finishnya. Awas aja nih kalau kagak sampai gitu kan. Pandu Gaming udah lama banget nih mainnya. Udah menghabiskan robux yang sangat banyak lagi. Pawnet mana Pawnet? Oh ini dia Pawnet. Wajahnya terpampang sangat tampan guys ya. Ayo Pawnet gaspol Pawnet. Kita melaju guys. Dan ini dia portal ke-9 guys. Kita berhasil. Waktunya masih 1 menit 18 detik lagi. Apakah kita bisa sampai di finishnya? Kita lihat aja guys ya. Soalnya jaraknya jauh banget coy. Dan ini dia finish yang ke-10. Walaupun di tablenya Pandu Gaming udah sampai di area ke-11 guys ya. Kita lihat aja. Apakah Pandu Gaming mampu sampai di portal ke-12. Atau yang ke-11. Terserah kalian nyebutnya gimana guys ya. Soalnya game ini agak aneh coy. Beda yang di table. Beda juga yang di portal guys ya. Oh iya disini Pandu Gaming lupa guys. Kalau kita menggunakan mode AFK ini secara otomatis jalannya. Nah kita bisa melihat pesawat kita dari depan. Dari samping. Atau dari belakang. Dan kalau kita nggak menggunakan mode AFK ini agak susah guys ya. Melihat pemandangannya kayak gini. Kalau gini kan lebih enak nih. Oke itu dia guys. Area yang ke-11. Portal 11. Dan yee. Kita berhasil guys. Sampai di finish ke-11. Dan permainannya berakhir. Ya Pandu Gaming belum bisa sampai di finish. Ini guys menyebalkan banget. Dan Pandu tadi sampai di portal ke-berapa. Sedikit lagi sampai di portal ke-9. Oh disini Pandu ya. Dan ya guys. Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya. Pandu Gaming mohon maaf banget nih. Karena belum bisa sampai di garis finishnya gitu kan. Soalnya Pandu Gaming mainnya udah lama banget. Dan Pandu Gaming udah menghabiskan Robux banyak banget. Tapi belum bisa sampai di garis finishnya gitu kan. Menyebalkannya banget coy. Dan mungkin kita lanjut aja di episode berikutnya. Dan semoga aja di episode berikutnya kita bisa sampai di finishnya. Dan pastinya kita akan beli-beli game pas yang lainnya guys. Beli pesawat baru tentunya. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini. Jangan lupa untuk di pencet tombol like-nya. Comment dan di subscribe. Bye bye. Hai guys. Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi. Ya yey. Kalian udah melihat tubuhnya Pandu Gaming dan tubuhnya Pak Unat jadi gendut guys ya. Bayangkan. Kata-kata ini adalah kutukannya Pandu Gaming. Karena suka ngejekin Pak Unat yang gendut guys ya. Akhirnya Pandu Gaming jadi gendut juga. Tidak. Jadi di episode kali ini kita akan memainkan game kesukaannya Pak Unat guys. Yaitu gendut lomba lari. Jadi disini semakin gendut kita. Semakin cepat kita berlari juga. Ayo Pak Unat kita mulai permainannya sini Pak Unat. Deket-deket Pandu Gaming. Kita udah kayak bola aja nih Pak Unat ya. Bar siapak Unat. Oh ternyata masih waktu istirahat guys ya. 7, 6. Tapi sebelum itu pastikan kalian like video kali ini hingga 10.000 like lebih. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Jadi apa yang kalian tunggu tinggal pencet tombol subscribe-nya. Ini dia manusia-manusia gendut siap untuk lari. Kenapa lambat Pandu Gaming namanya cepat banget. Wow ada yang lebih cepat lagi tuh coy. Tapi ada yang lebih lambat daripada Pandu Gaming. Guys ya kita akan berusaha. Disini kecepatannya Pandu Gaming 20. Ayo terus. Aduh malah kensut Pandu Gaming. Pak Unat. Tunggu Pandu Gaming Pak. Ayo Pandu Gaming terus berlari. Pandu Gaming. Iya. Iya. Asli ngakak banget game ini guys ya. Tapi menurut Pandu Gaming keren banget sih konsepnya. Jadi biasanya kalau kita berotot baru lari kita kencang. Disini semakin besar tubuh kita. Semakin kencang kita lari. Hai kepala pumpkin. Wis ketemu youtuber. Kita akan balas bukan. Oke kita berlari. Ayo manusia pumpkin. Aku meninggalkanmu. Bye bye manisia pumpkin. Siapa suruh kurang gendut sih. Makanya makan-makan. Jangan olahraga mulu. Nanti bisa kurus. Bayangkan. Malah sebaliknya. Dan disini Pandet ngetik juga guys ya. Aku youtuber. Oh ternyata yang dimaksud Pak Unat bukan Pandu Gaming. Jadi Pandu Gaming gak terkenal guys ya. Lebih terkenal Pak Unat. Youtuber Unat. Youtuber Unat. Iya. 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 Udah dibantu dengan kentut nih. Prot 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 sebagai turbonya guys ya. Bayangkan. Turbo terbuat dari kentut. Tiga. Dua. Satu. Dan permainannya berakhir guys. Pandu Gaming belum menang sekali aja ya. Soalnya jauh banget finishnya coy. Dan disini ada pet-petnya. Seperti biasa kita bisa membelinya dengan 5 piala. Yang ini 25. Dan disini petnya bentuknya buah-buahan. Kenapa buah-buahan? Nah seharusnya donat atau burger kayak gini guys. Kalau buah-buahan kan membuat kita sehat. Kalau kita sehat nanti kita kurus lagi. Kalau kita kurus kita nggak kenceng larinya guys ya. Dan sekarang saatnya kita klik-klik-klik-klik. Agar lari kita cepat guys. Jadi disini kita anggap kita sedang makan guys ya. Makan-makan-makan-makan-makan-makan-makan-makan. Ups kentut. Maaf guys ya. Ayo makan-makan-makan. Wow. Oke cepatannya Pandu Gaming 59. Wow. Lumayan cepat juga nih. Iya. 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 Paunat tertinggal. Bye-bye Paunat. Aku meninggalkanmu. No. No. Aduh. Jangan disenggol. Pocom Paunat kenceng banget coy. Mengalahkan Pandu Gaming. Tidak. Awas aja kalian. Dan ngomong-ngomong Pandu Gaming paling akhir nih guys ya. Bener-bener noob banget Pandu Gaming. Bahkan kepala pumpkin yang Pandu Gaming ejekin. Jadi lebih cepat daripada Pandu Gaming. Dan disini Paunat ngejekin Pandu Gaming guys ya. Pandu kalah noob. Paunat. Jangan ejekin cucumu dong Paunat. Pandu Gaming nggak kuat. Dipuli. Nggak tahan Paunat. Dasar noob Pandu. Menyebalkan nih Paunat guys ya. Mentang-mentang ini dunianya. Dan yeay. Kita berhasil melewati finish yang pertama. Dan sekarang kita akan terus berlari. 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 Agar kita lebih gendut lagi. Ayo semangat yang gendut. Jangan insikir. Insikir. Dan disini waktunya tinggal 5 detik lagi guys. Padahal itu finish yang kedua. Pandu Gaming gagal lagi deh. Disini kita bisa membeli game pasnya 100 piala guys ya. Harganya 49 robux. Sepertinya kita langsung beli aja. Dan selanjutnya kita akan beli padnya yang harganya 25 piala guys. Dan boom. Kita dapat apel. Apa Paunat pengen beli juga? Tinggal beli aja. Apa-apa pialanya Paunat nggak cukup? Pengen beli game pasnya. Ya ampun. Ngikut-ngikut aja nih orang tua. Yaudah deh. Pandu Gaming transfer tuh langsung dibeli. Dan boom. Pandu Gaming dapet apel lagi. Ayolah dapet lemon. Ya malah abis pialanya Pandu Gaming. Dan ini dia pad-padnya Pandu Gaming guys. Lucu-lucu. Kak. Bentar dulu Paunat. Paunat kok bisa mendapatkan pad donat ini Pak? Apa Paunat tadi beli yang 1000 piala? Hei Paunat. Pandu Gaming kan cuma ngirim 50 robux. Apa itu pakai tambah-tambah? Ya ampun. Jadi Paunat sebenarnya punya robux. Cuma kurang untuk membeli donat ini. Bayangkan. Dan kalian lihat disini Paunat dapet yang semangka juga guys ya. Paunat Gaming malah dapet apel doang nih. Pandu trading Paunat. Tapi kayaknya nggak bisa guys ya. Oke kita konsentrasi aja dengan apa yang kita miliki. Wow. Kecepatan kita mencapai 1.803 guys ya. Oh my mom ini keliatannya cepat banget. Kita klik-klik-klik-klik-klik terus sampai... Waktunya berakhir guys. 3, 2, 1. Wow. Kenceng banget larinya Pandu Gaming coy. Dan apakah itu Paunat? Oh my mom lihat wajahnya Paunat terpampang nyata guys ya. Paunat. Aku akan mengejarmu pak. Lari, 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 lari. Let's go. Kecepatannya Pandu Gaming mencapai 1.870 coy. Oh my mom banyak banget guys ya. Walaupun Pandu Gaming gendut. Pandu Gaming akan menjadi seorang juara. Apa juara 2 Paunat? Berani-beraninya kau mengejeku Paunat. Ayo Pandu Gaming lari. Ini dia finish yang keempat. Terus berlari, terus berlari Pandu Gaming. Dan wajahnya Pandu Gaming disini mana ya? Kok gak muncul-muncul? Ya ampun dilambung lagi, dilambung lagi Pandu Gaming. Ada yang lebih cepat daripada Pandu Gaming rupanya ya. Pandu Gaming marah. Kita akan beli game pas yang baru guys. 50 ribu piala. Ya ampun harganya mahal banget. Kita akan lihat-lihat dulu game pas yang ada disini. Disini ada double click. Apakah kita akan membelinya? Ada faster click dan ada auto click juga guys ya. Tapi sepertinya game simulator seperti ini. Kita langsung beli pialanya aja agar lebih cepat guys. Kita akan berlari terus. Waktunya tinggal 12 detik lagi. Dan Pandu Gaming udah sampai di finish keberapa nih Pandu Gaming. Kakak sadar coy. Dan waktunya berakhir. Pandu Gaming sampai di finish berapa ya? Kayaknya finish 10 doang deh. Kata Panat noob banget Pandu Gaming ejekin terus. Bawa saja kau paunat. Dan sekarang kita akan membeli 25 ribu piala. Yang harganya 749 robux. Berarti Pandu Gaming udah menghabiskan 800 robux guys ya. Ayo bantu like video kali ini. Gak 10 ribu like lebih. Pandu Gaming akan langsung beli guys. Dan banyak kan piala Pandu Gaming. Kita langsung beli pet yang mana nih. Apakah yang ini atau yang ini. Tapi di sebelah sini ada lagi guys harganya. Wow. 70 ribu piala harganya. Jadi kita akan beli yang 15 ribu piala aja guys. Dan... Boom. Kita dapat burger keju. Siapa yang suka burger keju? Komentar di bawah. Dan selanjutnya kita akan membeli pet yang harganya seribu guys ya. Karena pialanya Pandu Gaming udah gak cukup. Boom. Ini dia dapat umum lagi. Ayo lah. Dapat legendary gitu kan. Legendary gitu kan. Legendary dan... Boom. Dapat langkah guys. Yay. Langkah yang 29% lumayan. Dan ini dia pet-petnya Pandu Gaming guys. Wow. Kecepatannya Pandu Gaming mencapai 17 ribu. Terus meningkat. Terus meningkat 18 ribu. Apa-apa nanti akan makan donatnya Pandu Gaming? Jangan dong pak. Ini milik Pandu Gaming. Kocak. Dan disini total kecepatannya Pandu Gaming. 20 ribu guys. Wow. Pandu Gaming langsung meninggalkan semua player. Bahkan paunan juga terlihat sangat lambat. Bye-bye pak. Aku adalah manusia tergendut dan tercepat di dunia. Ini dia 100 km. Dan ini dia 500 km. Terus berlari Pandu Gaming. Dan meninggalkan semua player-player. Dan ini dia 1000 km. Kita memasuki 5000 km. Dan semua player tertinggal jauh guys ya. Dan kita pergi ke 10.000 km. Wow. Disini langitnya berbeda guys ya. Dan ternyata disini ada kostum-kostumnya juga. Bayangkan kenapa Pandu Gaming kagak lihat tadi. Pandu Gaming pengen beli kostum yang baru gitu kan. Kita beli kostum yang mana nih guys. Komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Apakah yang ini atau yang ini. Ini mahal. Kayaknya kita beli yang ini aja. Masa kita beli yang nupsi atau kita beli ini. Tapi menggunakan Robux. Kalau kalian suka. Komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Kita langsung beli guys. Ini dia kostum barunya Pandu Gaming. Mana kocak. Oh ternyata disini Pandu Gaming sampai di 100.000 km guys. Apakah Pandu Gaming akan sampai di finishnya. Kita lihat saja. Ayo berlari Pandu Gaming. Terus berlari. Dan disini kecepatannya Pandu Gaming bertambah menjadi 23.000 guys ya. Karena Pandu Gaming telah membeli skin yang baru. Ayo Pandu Gaming beli skin yang baru pak. Ya Pandu Gaming belum sampai di finishnya nih guys. Oke kita akan coba gunakan. Bisa nggak nih. Nah ini dia skin barunya Pandu Gaming guys. Dan disini tanpa di klik kecepatannya Pandu Gaming udah 18.000 guys ya. Banyak banget dah. Apa Pandu? Kenapa wajahnya Pandu Gaming putih? Udah kayak mau meninggoy aja. Jangan ngomong gitu dong pak. Ini bukan pucat. Pandu Gaming jadi manusia salju nih pak. Kita klik-klik terus guys. Lihat aja kecepatannya Pandu Gaming terus meningkat. Dan disini kecepatannya Pandu Gaming mencapai 22.000 guys ya. Kenapa malah turun gitu kan. Tadi kalau nggak salah 23.000 deh. Oke nggak apa-apa kita akan terus berlari. Ayo Pandu Gaming manusia salju gendut terus berlari. Dan disini Pandu Gaming sebagai juara duanya. Meninggalkan semua player grombolan guys ya. Banyak banget dah yang ketinggalan. Dan sedikit lagi Pandu Gaming akan sampai di garis finishnya guys. 3, 2, 1. Detik-detik akhir Pandu Gaming sampai di garis finishnya guys. Kata Pandu Gaming hebat banget kamu cucuku. Tadi di ejekin sekarang baru dianggap cucu gitu kan. Sebele banget. Ya-ya Pak Unat bercanda Pandu Gaming nggak mau durhaka juga dengan Pak Unat. Dan ya guys mungkin cukup skendali episode kali ini. Karena Pandu Gaming udah menjadi juara satu. Di lomba lari menjadi gendut. Ini adalah game kesukanya Pak Unat guys ya. Dan ya guys kalau kalian suka dengan episode kali ini. Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya. Komen dan di subscribe. Bye-bye. Hai guys. Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan di video kali ini guys Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game balapan superhero. Nah kalian lihat di sini Pandu Gaming punya sebuah sayap superhero guys ya. Siapa lagi gitu kan? Kalau bukan Superman. Tapi kenapa Pak Unat pakai kostum Batman? Dan celananya Pak Unat mana kocak? Apa Pak Unat tadi buru-buru yang bener aja mencurigakan nih Pak Unat. Jangan-jangan Pak Unat mendapatkan baju Batman ini dari hasil maling jemuran gitu kan. Yang bener aja ya Pak. Kata Pak Unat mana ada? Ini bajunya Pandu Gaming yang dulu Pak Unat pinjam. Oh gitu Pak Unat. Tapi kenapa sayapnya sayap Superman ya Pak? Oh iya emang dari Robloxnya gitu Pak Unat ya. Kata Pak Unat sebenarnya Pak Unat gak suka Superman. Pak Unat sukanya Batman gitu Pak Unat ya. Dan bentar lu dah sayapnya kelewatan tuh. Lihat aja nih guys batasnya sampai di kepalnya Pak Unat. Kalau Pandu Gaming kan cuma sampai di pundak nih. Oke guys sebelum kita lanjutkan episode kali ini. Untuk memainkan game balapan superhero. Ada baiknya kalau kalian like dulu Gis ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Ada yang kalian tunggu. Tinggal pencet tombolnya subscribe-nya. Let's go Pan Unat. Kita mulai permainannya. Kita masuk ke dalam portal. Gak gak bercanda Gis ya. Pandu Gaming pengen bilang tadi portal Doctor String. Ayo Pan Unat kita langsung mulai aja permainannya. Lupa super. Wow. Pa Unat. Kok cepat banget kocak. Menyebalkan juga tuh batu encok. Pandu Gaming ketinggalan dong. Kita terbang guys. Jadi seperti ini balapannya Gis ya. Balapannya dengan cara terbang. Pandu udah sampai di mana tuh kira-kira ya. Di table gak ada. Oh ini dia Pa Unat. Dan Pandu Gaming sepertinya masih di sini Gis ya. Pandu Gaming lupa ngeklik ngeklik gitu kan. Kenapa Pandu Gaming gak ngingatin Pandu Gaming? Pandu Gaming. Pandu Gaming jangan kan mengingatkan Pandu Gaming. Pandu aja gak sadar kalau ngeklik ngeklik tadi. Ada-ada aja nih orang tua Gis ya. Udah pikun soalnya. Dan permainannya berakhir guys. Pandu Gaming belum sampai di finishnya tuh tadi. Wow. Di sini lihat guys sayapnya. Mengeluarkan api. Keren. Sayap api. Wow. Lihat nih lebih keren lagi pet-petnya. Pet-pet superhero. Pa Unat. Encok Pa Unat ya. Makanya jangan terlalu cepat Pak. Iya. Oke sekarang saatnya kita klik-klik guys. Kecepatan kita terus meningkat. Sampai 100. Oke masih bisa lebih lagi guys ya. 150 bisa lah. 150 bisa guys ya. 200. 200. Ya kagak sampai 200. Bersiap lah Pa Unat akan kukalakan kau sekarang. Wow. Mereka pada cepat-cepat semua. Kocak sebel banget. Pandu Gaming ketinggalan. Tidak. Dan kita sampai di finish yang pertama guys. Kita akan terus terbang. Kita akan menjadi superhero tercepat di dunia. Super Hero Pandu Gaming. Dan ngomong-ngom Pa Unat dimana? Di table kagak ada coy. Wuh. Ini ada yang cepat banget coy. Yang sayapnya lava tadi. Dan ini dia finish yang kedua. Kita berhasil guys. Kita akan terus meluncur. Kalian komen di bawah guys ya. Kalian suka superhero apa guys. Dan ngomong-ngomong Pandu Gaming. Sampai di finish ketiga tuh kayaknya. Kalau superhero kesukanya Pandu Gaming. Udah jelas dong. Superman guys. Dan Iron Man juga ya. Dan Spider Man juga Hulk juga sih. Lalu Aquaman juga ya semuanya guys ya. Kocak Gaming. Dan ternyata posisinya Pa Unat ada di belakangnya Pandu Gaming. Ketinggalan Pa Unat ternyata. Bye bye pak. Dan ternyata ini dia finish yang ketiga guys. Ternyata Pandu Gaming belum melewati finish yang ketiga ya. Dan waktunya berakhir guys. Yeay. Di sini Pandu Gaming mendapatkan 4 diamond. Apakah udah bisa beli pet? Ya belum bisa. Kita membutuhkan 5 diamond rupanya. Oke sekarang kita akan klik-klik-klik-klik-klik terus guys. Kita akan lebih tingkatkan lagi kecepatan kita nih. Terus meningkat. Terus meningkat. 200. Yes berhasil sampai di angka 200. Ayo terus tingkatkan lagi 250. Ya. Udah gak bisa guys. 243 aja. Tapi ini cepet banget. Pau udah cepet banget guys. Dia melambung Pandu Gaming. Tapi bentar loh. Kok ada bau-bau apa gitu. Jangan-jangan padat menggunakan jurus kentut guys ya. Menyebalkan kau pas sini kau paunat. Teganya kau mengentuti Pandu Gaming. Apa panat-panat gak sengaja. Soalnya panat habis makan jengkol. Ya ampun. Pantesan aja. Baunya kayak bau meteor guys ya. Bau meteor gak tuh. Gimana bau meteor. Dan ini dia finish yang ketiga guys. Oke kita berhasil. Tadi ada teks tulisannya boom guys ya. Lucu banget sih menurut Pandu Gaming. Jadi kalau kita sampai di finishnya gitu. Nanti akan ada suara boom kayaknya. Boom. Receh banget Pandu Gaming. Dan waktunya akan segera berakhir guys. 5, 4, 3, 2, 1. Ya waktunya berakhir. Dan sekarang kita akan coba membeli pet guys. Wuh keren banget. Ada Iron Man guys. Please semoga dapet Iron Man Pandu Gaming. Iron Man. Ya dapet Robin ini. Come on guys. Ayo lah jangan dapet Robin. Yeay lumayan ini dapet rare guys. Itu kalau gak salah Green Lantern guys ya. Dan dapet Robin lagi koca. Kita beli sekali lagi. Dan dapet Robin lagi. Ya ampun. Dan ini dia pet-petnya Pandu Gaming guys. Keren banget. Lucu petnya ya. Wow. Petnya Paunat ada Flash guys. Menyebalkan kau Paunat. Tapi kalau gak salah itu bukan Flash sih namanya. Siapa namanya guys ya? Komentari bawa Pandu Gaming. Lupa coy. Itu kalau gak salah musuhnya ada Flash. Bener gak sih komentari bawa sebanyak-banyaknya. Dan kalau gak salah dia duduk di kursi roda gitu. Oke para pet-pet superhero bantu Pandu Gaming. Kita melaju. Dan disini kecepatannya Pandu Gaming mencapai 907 guys. Lu main. Ya ampun. Bentar dulu dah. Paunat udah jauh banget coy. Kecepatannya Pandu Gaming berapa ya? Pandu Gaming penasaran nih. 1171 dong. Ya ampun. Pantesan aja Pandu Gaming ketinggalan. Dan ini dia finish yang kelima guys. Boom. Ada text boomnya gitu. Dan ini dia finish yang ke 10 guys. Finish ke 10 kita mendapatkan 5 diamond guys ya. Lumayan nih. Dan waktunya berakhir guys. Kita hanya mendapatkan 13 diamond aja nih. Oke. Kita akan coba beli pet baru. Ini dia. Dapat rare. Lumayan. Dan berikutnya. Please jangan robin lagi. Wow. Dapat epic guys. Yeay. Nah ini dia pet epicnya Pandu Gaming. Sekarang Pandu Gaming pasti bisa mengalahkan Paunat. Bentar dulu. Paunat. Kok bisa dapet 3 pet epic? Minta Paunat. Apa? Paunat akan memberikannya kepada Pandu Gaming. Yeay. Trading. 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 Kaga ada tradingnya menyebalkan. Kenapa sih game-game sekarang ini tradingnya kaga ada kocak? Sebel banget. Padahal Paunat akan memberikan pet epicnya kepada Pandu Gaming nih. Oke. Sekarang kita akan klik-klik-klik-klik-klik terus. Ayo meningkatlah kecepatannya Pandu Gaming. Dan di sini kecepatannya Pandu Gaming mencapai 1.300 guys. Kita melaju. Wow. Cepat banget sekarang guys. Paunat ada di mana Pak? Oh itu dia Paunat guys ya. Baru aja meninggalkan Pandu Gaming. Paunat. Apakah ini sudah saatnya guys untuk Pandu Gaming mengeluarkan jurus rahasianya Pandu Gaming? Yaitu jurus Robux. Jurus Robux gak tuh? Kalian setuju gak kalau Pandu Gaming beli game pasnya nih guys? Komentar di bawah sebanyak-banyaknya ya. Di sini untuk 1.000 game seharganya 125 Robux guys ya. Oke Pandu Gaming akan langsung beli guys. Nah langsung banyak nih daimanya Pandu Gaming. Dan ngomong-ngomong Pandu Gaming baru sampai di area ini guys ya. Di finish ke 25. Kita akan terus melaju apakah kita bisa sampai di finish 50. Dan Pandu udah memasuki area finish 100 guys ya. Kata Pandu dasar Superman lemah. Waduh. Nantangin Pandu Gaming belum tahu aja kalau Pandu Gaming udah beli game pasnya. Dan ini dia finish ke 50. Ayo-ayo sampai-sampai-sampai sebelum waktunya berakhir guys. Dan yeay kita berhasil. Oke waktunya juga telah berakhir guys. Saatnya kita membeli pet yang harganya berapa nih. Kita lihat dulu guys. Ya yang cukup dengan uang kita. Di sini 2.500. Dan yang ini 200 games. Oh kita akan beli yang ini aja nih. Kita akan buka. Boom. Dapet Green Dart. Green Dart. Green Dart itu apaan guys ya. Pandu Gaming gak tahu itu superhero dari mana. Kita buka lagi. Dapet Waterman. Atau Aquaman guys. Kita buka lagi. Dapet Aquaman lagi. Kita buka lagi. Dapet Green Dart. Pandu Gaming gak tahu itu apa. Mungkin itu ayahnya Robin kali ya. Dan ternyata pet-pet kita bisa di-combin guys. Dan kita memerlukan 3 pet yang sama nih. Nah kita akan langsung kombin. Dan ini dia guys. Ayahnya Robin Hood ini memiliki kecepatan 2200. Kita akan gunakan diri dia. Wow. Paunet memiliki pet Captain America. Coba Paunet diam dulu Pak Pandu Gaming. Lihat dulu. Ada Tamingnya juga ya. Keren, keren, keren. Dan Aquaman-nya Pandu Gaming. Mana 3D-nya. Paunet 3D-nya hilang mungkin. Ada-ada aja nih. Oke sekarang saatnya kita mulai klik-klik guys. Di sini tanpa klik tadi. Kecepatannya Pandu Gaming 5.900 guys ya. Dan sekarang meningkat menjadi 6.100. Meningkat menjadi 6.200. Ayolah 7.000. Bisa lah. Bisa lah ya. Bisa lah ya. Bisa sih. Tapi waktunya kagak bisa guys ya. Udah habis waktunya. Oke bersiaplah kau Paunet. Untuk kukalakan lagi. Cepat banget Pandu Gaming. Wow. Tapi di sini masih ada yang lebih cepat daripada Pandu Gaming guys ya. Wow. Dia cepat banget coy. Udah sampai sini aja gitu kan. Dikit lagi sampai finish ini dia. Paunet dimana Pak? Paunet. Tau ini dia Paunet guys ya. Ketinggalan. Sekarang Pandu Gaming di depan ya Pak. Apa padahal jangan sombong nanti disconnect lagi. Iya Paunet ya. Biasanya kalau kita sombong selalu aja disconnect gitu kan. Biasanya ngelek-ngelek gitu jadinya guys. Oke kita melaju terus. Dan ini dia finish ke... Seribu. Yeay Pandu Gaming berhasil. Ayo cepat-cepat-cepat Pandu Gaming. Dan ini dia finish ke 5 ribu. Kita pindah ke jalur berikutnya guys. Ayo terus melaju Pandu Gaming bersama superhero kita. Aku Amen dan Ayah Robin Hood. Dan ngomong-ngomong Pandu Gaming baru sadar di sini. Kalau Pandu Gaming udah sampai di area 50 ribu guys ya. Ini ngomong-ngomong santui kocak cepet banget. Lihat aja tuh. Main lewat-lewat aja. Sombong banget dan ini dia finish ke 50 ribu guys. Yeay. Dapat 300 diamond. Apakah Pandu Gaming akan sampai di garis finishnya? Kita lihat aja guys ya. Kita melaju gaspol. Yeay. Di sini waktunya tinggal dikit lagi. 3, 2, 1. Ya. Waktunya udah berakhir. Apa Pandu kalau kita modal klik-klik doang? Bakalan lama banget kita jadi juaranya. Kita langsung beli aja pet game pas. Waduh. Baru kali ini Pandu langsung nyaranin guys ya. Biasanya kan cuma ikut-ikut doang. Oh mungkin Pandu merasa kalau nggak pakai pet game pas. Nggak bakalan menang kali guys ya. Dan sekarang kita akan. Apa Pandu beli pet yang ini? Ini mahal Pandu. Nggak usah beli yang itu Pak. Yang ini aja kocak. Kata Pandu nggak usah marah-marah dong. Wow ini pet joker guys ya. Dan kalau yang ini dari anime. Apa nih ini lupa guys. Bokuno. Pokoknya itu lah guys ya. Oke kalau gitu Pandu kami akan beli pet joker. Musuh dari Pak Unat harganya 149 Robux. Dan ini dia guys legendary. Ayo Pandu langsung digunakan Pak. Ini dia joker kita. Uh ada efeknya gitu guys. Hahaha. Kata Pandu jangan macem-macem joker. Aku akan menangkapmu. Sama-sama udah tua nih. Batman-nya udah tua. Jokernya juga udah tua. Dan sekarang kita akan beli pet lagi guys ya. Yang harganya 200 diamond. Ayolah dapet Spider-Man. Please banget. Legendary. Legendary. Please legendary. Ya dapet common mulu kocak. Legendary. Dapet Aquaman. Nggak apa-apa deh guys. Pada game baru ingat. Kalau bisa dikombin petnya Pandu Gaming. Langsung kita kombin. Uh jadi 2.500 kekuatannya. Dan disini kecepatannya Pandu Gaming. 10.200 tanpa klik guys ya. Hmm sepertinya ini kurang cepat nih. Nah Pak Panet bersyukur aja. Bukan masalah bersyukur Pak. Lawan kita pada cepat-cepat semua soalnya. Kalau gitu Pandu Gaming akan beli pet game pas sekali lagi guys ya. Nah ini dia guys. Dua pet joker. Hahaha. Bersiaplah Pak Uda. Kita akan mengalahkan mereka semua. Semoga aja bisa sampai finishnya nih. Takut juga Pandu Gaming kalau nggak sampai finish. Dan disini hanya menambah 3.000 kecepatan aja nih joker ya. Ampun kurang banyak guys ya. Oke sekarang saatnya kita melaju guys. Wow. Cepet banget. Super Pandu Gaming bersama joker dan Aquaman. Akan menjadi juara superhero. Kita melaju terus. Ayo Pak Unet Batman. Lambat banget. Dapatlah udah pake pet game pas gitu kan. Oke sekarang kita melaju terus guys. Dan sekarang kita sampai di jalur yang terakhir. Apakah Pandu Gaming akan sampai di finish ya. Kita lihat aja ya. Let's go. Kita melaju terus. Ayo-ayo dikit lagi. Kita berpacu dengan waktu guys ya. Waktunya tinggal 52 detik lagi. Dan ini dia. Detik-detik Pandu Gaming sampai di finish ya guys. Dan yeay. Kita berhasil. Masih terus guys ya. Sebelum waktunya berakhir. Kita tidak akan berhenti coy. Kita melaju terus. Apakah kita bisa finish 2 kali? Kita lihat aja guys ya. Dan Pandu Gaming sampai di jalur kedua lagi. Paunet tidak sampai di atas aja nih. Semangat Paunet. Semoga bisa sampai di finish. Tapi sepertinya waktu yang tidak mendukung Paunet. Yeay. Paunet sepertinya tidak akan sampai guys. Dan waktunya berakhir. Selanjutnya. Di sini Pandu Gaming akan membeli pet yang harganya 2.500 guys ya. Dan boom. Uh. Dapat Black Panther guys. Wakanda forever. Oke. Kita akan langsung menggunakannya. Ini dia. Kecepatan kita menjadi 14.900 nih. Dan selanjutnya Pandu Gaming akan coba membeli sayap yang baru guys ya. Ini dia guys. Sayap kita. Sayap lava. Akhirnya Pandu Gaming menggunakannya. Wow. Keren. Paunet keren banget. Seperti sayap dari neraka. Paunet punya warna biru ya. Wah. Keren juga nih pak. Sebenarnya cocok dengan Pandu Gaming. Ayo pak sini pak. Kita akan mulai klik-klik sekarang guys. Yeah. Klik-klik terus sampai. Waktunya berakhir. Dan Pandu Gaming mendapatkan 16.800 kecepatan coy. Kita melaju. Cepat banget. Dan di depannya Pandu Gaming ada iblis guys ya. Iblis sesungguhnya coy. No, no, no. No. Pandu Gaming di lambung kocak menyebalkan kau. Dan ngomong-ngomong kegunaan sayap kita ini gak menambah kecepatan guys. Oh iya gak menambah kecepatan kocak. Hanya menambah games doang guys ya. Kita akan mendapatkan 50% lebih banyak. Ayo pak. Pandu Gaming lebih cepat lagi pak. Pandu Gaming akan segera sampai guys. Dan ini dia. Pandu Gaming udah finish. Dan ya guys. Mungkin cukup skandal episode kali ini ya. Tentang Pandu Gaming dan Pak Unat. Kasian banget. Oke kalau gitu Pandu Gaming akan tungguin aja Pak Unat guys ya. Apakah Pak Unat bisa sampai di finishnya atau enggak nih. Soalnya kata Pak Unat jangan penutupan dulu. Tunggu Pak Unat sampai di finish. Dan ini dia guys. Detik-detik Pak Unat sampai di finish. Yeay. Hebat Pak Unat. Dan ngomong-ngom Pandu Gaming bisa finish kedua gak ini ya. Menarik juga nih gak jadi penutupan. Ayo gaspol Pandu Gaming 5, 4, 3. Dan yeay. Kita sampai finish kedua guys. Oh my mom. Pandu Gaming benar-benar sangat cepat. Kata Pak Unat. Yeay. Pak Unat juga sampai di finishnya. Ternyata Batman kalah lawan Superman ya Pak. Apa Pak Unat. Mana ada Batman yang menang. Kan udah kebukti tadi Pak Balapannya. Dan ya guys. Mungkin cukup sekendulian episode kali ini. Dan kalau kalian suka. Seperti biasa. Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya. Comment dan di subscribe. Bye bye. Hai guys. Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys. Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game. Lomba berenang. Ini seperti game simulator yang lain ya guys. Ini pada kita klik-klik. Tapi yang berbeda. Kita akan berenang. Ayo Pak Unat di pinggir dulu Pak. Satu. Dua. Tiga. Go. Kita coba berenang Pak Unat. Ya ampun. Malah encok gitu kan. Bener-bener. Malah meninggoy loh loh. Kok Pandu Gaming meninggoy juga. Oh waktunya habis guys ya. Itu tandanya Pandu Gaming tenggelam coy. Ya ampun Pak Unat pake encok segala. Iya. Kata Pak Unat gak usah ngelu. Pak Unat kan udah tua. Kasian. Oh iya juga Pak Unat ya. Jangan nangis dong Pak. Oke guys. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini. Untuk ikut lomba berenang. Dan menghabiskan Robuxnya Pandu Gaming tentunya. Ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga. Karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu. Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Pak. Kita mulai permainannya. Bersiap-siap Pak Unat. Dan sekarang saatnya klik-klik Pak Unat. Klik-klik-klik terus. Ayolah. Lebih banyak lagi kecepatannya. Dan kecepatannya udah mencapai 60, 70, 80. Sampai 100. Sampai 100. Lewat guys ya. Yeay. Ini lumayan. Sekarang berenang. Jangan kentut dong Pak Unat. Kentut di air gitu kan. Bunyinya bleb-bleb guys. Oke kita terus berenang. Lomba berenang. Iya, iya, iya. Pandu Gaming udah melewati tempat yang pertama. Dan ini adalah tempat yang kedua. Ayo terus berenang. Wedeh. Pak Unat gaya bebek guys ya. Oh bukan Pak Unat. Ya gaya pingwin. Yang penting jangan gaya batu Pak. Tenggelam nanti. Oke kita terus berenang. Terus berenang. Let's go. Asli game ini keren banget Pak Unat. Ngapain kayak gitu Pak? Macet-macet. Dan ngomong-ngomong Pak Unat lebih cepat daripada Pandu Gaming. Apakah Pak Unat Gaming yang terakhir? Oh masih ada yang lebih terakhir lagi. Itu ikan hiu kah guys? Apakah ikan hiu itu guys lari? Sepertinya itu adalah ikan hiu. No. Pandu Gaming gak ingin dimakan ikan hiu. Pak Unat tolong. Ayo cepat, 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 cepat. Pandu Gaming jangan sampai dimakan sama ikan hiunya. Dan Pak Unat cepat banget. Asli deh. Mungkin takut kira-kira ada ikan hiu guys ya. Atau menggunakan jurus rahasianya. Yaitu jurus kentut. Pandu Gaming akan coba menyelam aja. Wow. Keren banget guys. Disini kita bisa mencoba beberapa gaya ya. Gaya batu. Nah gaya batu tenggelam guys ya. Disini waktunya tinggal 10 detik lagi. Dan Pandu Gaming sepertinya gak akan sampai di tahap keempat guys ya. Ya ampun Pak Unat. Kenapa Pak Unat? Apa Pak Unat? Encoknya Pak Unat keram. Iya. Ada-ada aja gitu kan. Itu dia ikan hiunya masih mengejar guys. Dan permainannya berakhir. Badan kita langsung hancur. Dan ngomong-ngomong guys. Kalau kalian join grup kalian akan mendapatkan pet gratis. Ayo Pandu kita akan ambil hadiah kita disini. Dan kita akan mendapatkan pet gratis. Gimana caranya guys? Ayo loh kok gak bisa. Mungkin disini. Oh ini dia guys. Kita akan melengkapinya. Nah ini dia petnya Pandu Gaming. Wow. Besar banget. Petnya bentuknya lampu bersayap gitu guys ya. Dan sepertinya main game ini kalau kita menggunakan kostum gitu. Pasti lebih keren lagi Pak Unat ya. Let's go Pak Unat. Kita menggunakan kostum. Nah ini dia kostum kita guys. Pak Unat. Kenapa kostumnya kayak gini Pak? Udah bagus-bagus jadi mermaid. Tapi kenapa pakai bikini? Dan ini apa di kepalanya Pak Unat? Kocak. Malah dimakan sama ikan hiu kepalanya Pak Unat. Apa Pak Unat berhasil menangkap ikan hiunya? Oh gitu Pak Unat ya. Bukan hiunya yang menangkap Pak Unat. Melainkan Pak Unat sengaja dimakan sama ikan hiu. Agar ikan hiunya bisa Pak Unat makan. Bayangkan mengorbankan kepala. Demi makanan guys ya. Untung aja ikan hiunya kecil. Kalau besar Pak Unat udah meninggoy. Wah keren juga nih. Pakai ekor mermaid. Tapi kenapa pakai bikini Pak? Pak Unat kan cowok kocak. Apa bajunya Pak Unatnya dibasak? Kan emang kita mau berenang-berenang Pak. Baju pasti basah kocak. Dan disini juga ada Ipin. Hai Ipin botak cucunya Pak Unat ya. Kembar mereka berdua sepertinya. Dan ini dia kostumnya Pak Ando Gaming. Yaitu ikan hiu. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Ada-ada aja nih kostum kita. Rusu banget dah. Dan kalian lihat guys ya. Dari hasil pet kita. Kecepatannya Pak Ando Gaming disini 91 coy. Ayo Pak Unat bersiap Pak Unat. 1, 2, 3. Sekarang saatnya klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik. Dimulai. Kita lihat aja seberapa cepat Pak Pandu Gaming kali ini guys. 160, 70, 80, 90, 200 guys. Oh my mom. Ayo Pak Unat cepat. Permainannya udah dimulai. Ikan hiu siap untuk menerekam kalian. Wah keren juga nih kostumnya Pandu Gaming guys ya. Seperti beneran ikan hiu. Dan Pak Unat mana bang? Itu dia mermaid patua. Ada ikan hiu di kepalanya Pak Unat lagi kocak. Ayo Pandu Gaming terus berenang. Kita akan mengalahkan semua player guys ya. Disitu ada satu player. Dia lumayan cepat juga. Kita akan mengejarnya. Aku adalah atlet berenang tercepat di dunia. Dan kalian komen di bawah guys ya. Dari kalian ada yang bisa berenang juga nggak? Komen dari bawah sebanyak-banyaknya. Dan ini dia tempat ketiga. Kita berhasil melewatinya guys. Dan sekarang kita akan pergi ke tempat keempat. Apakah kita berhasil terus berenang Pandu Gaming? Kau adalah ikan hiu. Aku adalah ikan hiu. Aku adalah ikan hiu. Aku adalah ikan hiu. Kenceng juga tuh Pak Unat guys ya. Tapi kenapa kayak gitu dah? Seperti kesendat-sendat guys ya. Lihat aja tuh aneh banget. Nggak tau gaya apa guys ya. Oh my mom. Pak Unat kok cepat banget. Pak Unat. Pandu Gaming bisa kalah loh 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 loh. Pandu Gaming di lambung. Jangan dikentutin juga dong. Jadi tenggelam Pandu Gaming. Apa Pak Unat sebenarnya ada rahasia agar lebih cepat. Gimana caranya Pak? Hah pencet spasi yang bener aja dong. Kita akan mencobanya guys. Wow 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 wow. Pandu Gaming melambung yang ini coy. Oh my mom. Ternyata beneran. Ini seperti busnya gitu. Kenapa nggak ngomong dari tadi Pak? Pantesan aja Pak Unat. Kayak kesendat-sendat gitu guys ya. Dan waktunya berakhir. Dan disini total kemenangannya Pandu Gaming 12. Ayo Pak Unat. Kita akan coba membeli pet. Harga petnya berapa ya? Oh ini 25 kemenangan. Yang ini 5 kemenangan guys. Kita akan membuka telurnya. Telurnya seperti telur ayam. Dan kita mendapatkan. Apa tadi Pandu Gaming nggak lihat? Ini dia anjing pantai. Wow disini petnya bener-bener rusuh banget guys ya. Soalnya ukurannya besar banget coy. Lihat aja nih pet barunya Pandu Gaming. Sebesar Pandu Gaming juga. Oke sekarang saatnya kita klik-klik kembali. Dan udah selesai. Loh kok cepet banget? Ya ternyata Pandu Gaming ngeleng. Dan sekarang kita mulai klik-klik lagi guys. Kita akan klik botaknya si Ipin. Rasakanin Ipin. Dimana kakak kamu Ipin? Apa kakaknya Ipin udah tua? Maksud kamu Pak Unat yang bener aja dong. Kirain kamu cucunya ternyata adik dari Pak Unat guys ya. Oke sekarang kita akan berenang. Berenang. Oh ya pencet spasi agar lebih cepat lagi. Kita lihat siapakah yang menang. Apakah Pandu Gaming atau Pandu Gaming? Kita akan melambung Pak Unat. Ya Pandu Gaming malah menyelam ke dalam. Jadi kalau kita menyelam ke dalam. Kita akan jadi lambat guys ya. Oke ini dia Pandu Gaming melambung Pak Unat. Bye bye Pak Unat. Waduh bunyi apa tuh? Bunyi kentut Pak Unat ya. Pak Unat menggunakan turbonya guys ya. Oke terus berenang. Dan si Ipin mana? Oh Ipin. Lihat nih wajahnya guys ya. Yang sangat menyebalkan dengan senyumnya. Yang sangat polos. Ayo Pak Unat. Ya ampun kirain ini Pak Unat. Ternyata Pak Unat yang ini guys ya. Udah ketinggalan jauh banget. Kekuatan Baby Shark. Dan disini kalian lihat kecepatannya Pandu Gaming mencapai 349 guys. Dan setelah ini kita akan beli-beli Game Pass. Kalian setuju nggak? Komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Ayo Pandu Gaming lebih cepat lagi. Dan kalau kameranya kita arahkan seperti ini. Kita jadi lompat-lompat gitu guys ya. Biasanya kalau berenang dengan metode lompat gini lebih cepat. Kita akan coba aja. Mungkin aja ini adalah cara terbaik. Dan ini dia batas keempat guys. Sampai-sampai. Yee. Pandu Gaming berhasil. Lihat nih wajahnya Pandu Gaming yang terpampang nyata. Walaupun wajahnya Ipin yang lebih terpampang nyata guys ya. Oke kita terus berenang. Wajahnya tinggal 6, 5, 4, 3, 2, 1. Permainannya berakhir guys. Dan kita meninggoy. Kepala kita muter-muter tuh. Disini total kemenangannya Pandu Gaming hanya 18. Kita bisa lama. Bentar ada Zoro. Ruru Nuwa Zoro. Wajahnya kenapa kayak gitu dah. Zoro kan wajahnya sangar terus melakutkan. Kalau itu malah imut. Oke kita akan coba beli Game Pass yang 7500 kemenangan. Mahal banget. Kalau kita yang 2000 aja deh. 2000 berapa nih harganya guys? Harganya 99 Robux. Kalau yang 550, 449 Robux ya. Kita akan beli yang ini aja. Dan sekarang kita akan membeli pet baru guys. Pet baru yang harganya mahal. Ini harganya 500 kemenangan. Semoga aja ini lebih cepat guys ya. Please semoga aja Pandu Gaming dapat yang legendary. Yes. Dapat legendary guys. Dan ini adalah 8,9%. Guys. Kita akan langsung lengkapi terbaik. Oh my mom. Ini keren banget loh. Mereka ternyata udah mulai. Wow. Kenceng banget Pandu Gaming guys. Look at this. Walaupun mereka duluan Pandu Gaming lambung. Bye bye paunan. Yang di depan ada Ruru Nuwa Zoro. Sini kau Zoro. Akan kugigit kau. Jurus ikan hiu. Dan kita pencet spasi lebih cepat lagi guys. Wow. Pandu Gaming udah kayak mau terbang aja nih. Ini dia Ruru Nuwa Zoronya. Kita gigit ya. Nyam 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 nyam. Bye bye. Kita meninggalkannya guys. Melaju terus. Melaju terus. Wow. Pandu Gaming bener-bener sangat cepat banget. Ayo cepat Pandu Gaming. Kita akan segera sampai di gerbang nomor 6 guys. Dan berhasil. Waktunya tersisa 32 detik lagi. Dan Pandu Gaming udah sampai disini guys ya. Ayo cepat Pandu Gaming. Kita akan sampai di tempat yang baru lagi. Gerbang ke-7. Let's go. Cepat. Oh my mom. Pandu Gaming adalah perenang yang handal. Dan. Dan. Ini dia guys. Yeay. Pandu Gaming berhasil. Dan sekarang Pandu Gaming ada di mana nih guys. Oh my mom. Tempatnya kayak aquarium gitu. Oh ternyata Pandu Gaming naik ke jalur yang kedua guys. Kirain udah di finishnya tadi. Ternyata setelah sampai di gerbang ke-7. Kita naik ke-8. Dan Pandu Gaming baru sampai ke gerbang ke-8. Ya asli ini cepat banget kocak. Ah Pak Pandu Gaming curang beli game pasnya. Itu gak curang dong Pak. Pandu Gaming kan emang punya robux gitu kan. Terus masa kalau Pandu Gaming beli game pasnya. Pandu Gaming curang sih. Ada-ada aja nih Pak Unat. Dan selanjutnya kita akan membeli pet baru guys. Yang harganya 25 kemenangan. Dan ini dia kita mendapatkan umum. Itu adalah pet-pet lava gitu. Keren. Dan dapat lava lagi yang umum. Ya cuma itu aja. Pandu Gaming padahal mengharapkan yang legendaris guys ya. Cuma dapat umum doang. Tapi gak apa-apa deh. Kita langsung lengkapi tar the bike. Dan ternyata kita bisa menggunakan 5 pet nih. Oke sekarang kita mulai berenang lagi guys. Dan kita akan melambung semua player guys ya. Pak Unat. Kau ada di mana Pak Unat. Pak Unat ya Pak Unat ketinggalan lagi guys ya. Pak Unat akan beli game pasnya. Demi mengalahkan Pandu Gaming Asia Pak Unat. Banyak robuxnya Pak Unat ya. Pak Unat habis jualan ikan. Ikan iya yang menggigit Pak Unat. Bayangkan. Wow 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 wow. Pak Unat udah sampai disini guys. Pak Unat rank kedua ya. Ayo semangat Pak Unat. Dan coba kalahkan Pandu Gaming. Itu pun kalau kau bisa Pak Unat. Pak Unat udah terlalu jauh. Dan ini dia gerbang ketujuh guys. Dan waktunya tinggal delapan, tujuh. Dan Pandu Gaming kenapa gak gerak lagi Pak? Apa Pandu Gaming punggungnya? Pandu Gaming keram lagi ya. Ampun Pak Unat. Pandu Gaming masa Pandu Gaming harus balik lagi sih. Jauh banget Pak. Pandu Gaming udah gak bisa. Ntar aja Pandu Gaming ya. Ya. Permainannya berakhir. Dan sepertinya Pandu Gaming akan coba beli pet yang menggunakan robux guys ya. Harganya 149 robux nih. Semoga aja petnya kuat please. Ini adalah telur emas boom. Wow. Telur robux emas guys ya. Kita lihat aja kekuatannya lengkapi. Tidak baik. Dan ini dia guys. Kekuatannya 12 ribu. Kalau ini 8 ribu. Oh my mom. Pandu Gaming ini lebih kuat. Kocak. Kalau tahu gitu Pandu Gaming akan membeli pandu robux saja guys ya. Oke. Saatnya ngeklik-ngeklik lagi. Dan kalian lihat kecepatannya Pandu Gaming mencapai 23 ribu guys. Kita akan berenang kembali. Oh my mom. Kenceng banget di Pandu Gaming. Ayo Pak Unat. Oh itu dia. Pak Unat sedang mengejar Pandu Gaming. Ayo Pak Unat kejar terus Pandu Gaming pak. Dan akhirnya Pandu Gaming sampai di gerbang ke-8 guys. Apakah Pandu Gaming mampu melewati gerbang ke-8 ini? Mari kita lihat aja. Ayo ikan yuk baby shark. Kau pasti bisa. Lebih cepat lagi. Pandu Gaming udah menghabiskan banyak robux demi kamu. Dan Pandu Gaming hampir melewati gerbang ke-7 guys ya. Oh no apa yang terjadi kayak ngelek-ngelek. Nah Pandu Gaming ada di sini guys ya. Terus berenang Pandu Gaming. Itu dia pintu masuk ke gerbang ke-9 guys. Ayo waktunya tinggal 8 detik lagi. Oh no 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 no. Pandu Gaming ayo 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 sampai. Sampai. Sampai sedikit lagi guys. Dan. Yeay Pandu Gaming berhasil guys. Walaupun akhirnya Pandu Gaming meninggal. Setidaknya kita sampai ke gerbang 9 ya. Mungkin Pandu Gaming akan beli pet lagi deh. Ya ampun abis banyak robux nih Pandu Gaming. Itu sebabnya like video kali ini sekarang juga. Sebanyak-banyaknya. Ayo Pandu Gaming beli pet yang ini aja pak. Ini lebih cepat. Kocak. Ngapain kita buka-buka menggunakan kemenangan gitu kan. Dan ini kecepatannya 11 ribu guys ya. Kita langsung lengkapi terbaik aja. Oh my mom. Semoga aja kali ini kita bisa menang. Dan tadi Pandu Gaming juga nggak sempat ngeklik-ngeklik. Dan kalian lihat kecepatan start Pandu Gaming 34 ribu guys ya. Oke sekarang saatnya klik-klik lagi guys. Dan oh my mom. Besar banget pet kita Pak Unat. Oke ini dia permainannya dimulai. Iya ya apa yang terjadi? Tangannya Pandu Gaming nyangkut tidak? Tolong Pak Unat. Ya tangannya Pandu Gaming nyangkut guys. Dan sekarang kita akan mulai kembali. Apakah Pandu Gaming bisa sampai di garis finishnya? Kita lihat aja guys ya. Kalau kagak sampai asli parah banget. Dan tadi Pandu Gaming mendapatkan halangan. Gara-gara tangannya Pandu Gaming nyangkut. Dan semoga aja kita sampai di gerbang ke-12. Kalau nggak sampai guys. Itu tandanya Pandu Gaming belum cepat. Dan Pandu Gaming harus menghabiskan Robux lebih banyak lagi. Walaupun udah banyak Robux yang habis nih. Cuma demi pet doang. Dan ini dia gerbang ke-8 guys. Pandu Gaming akan segera melewatinya. Berhasil. Ternyata Pandu Gaming belum cepat kocak. Pandu Gaming masih lambat ternyata guys ya. Ternyata garis finishnya itu jauh banget coy. Dan mungkin kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Soalnya Pandu Gaming udah menghabiskan Robux yang sangat banyak. Tapi Pandu Gaming belum menang-menang juga nih. Oke guys. Mungkin cukup skandal episode kali ini. Dan kalau kalian suka. Seperti biasa. Jangan lupa untuk pencet tombol like-nya. Comment dan di-subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax